Di hari berakhirnya kompetisi New Commerce Fight for Supremacy dan Starkey, kejadian di Elephant Boat Station bagaikan badai yang tak bisa diredam. Hanya dalam sehari, penyakit itu menyapu seluruh sekte bela diri seperti wabah. Mendalam timur, langit barat, roh selatan, bintang utara. Empat akademi puncak berada dalam keributan besar. Hei, apa kamu dengar? Pendatang baru berjuang untuk Supremacy dan Interceptor benar-benar runtuh. Apa maksudmu dengan pingsan total? Itu hanya bisa digambarkan sebagai tragis. Kunci bintang dari 13 Interceptor semuanya direbut oleh para pendatang baru. Tidak hanya Interceptor, tapi kunci bintang pendatang baru lainnya juga diambil. Kudengar orang itu diusir dari tim oleh Kissing sebelum kompetisi dimulai. Pada akhirnya, cek cek cek, Kissing bahkan tidak bisa menerima satu pukulan dari orang itu. Itu hebat. Sebanyak 5.900 kunci bintang dibuat dalam sekali jalan. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Namun, kudengar bahkan senjata ilahi milik keluarga Shen Hong, Violin Godly Hammer, telah diambil. Tanpa Violin Godly Hammer, aku khawatir rencananya untuk memasuki papan peringkat Heaven Marsial harus ditunda. Siapa nama pendatang baru itu? Chu Hen, menurutku yang ini. Chu Hen, nama yang familiar. Mungkinkah pendatang baru yang memiliki bakat taktik bela diri yang melampaui kelas 9 tetapi bahkan tidak memiliki garis darah tubuh yang mendalam? Benar, itu dia. Gelombang badai yang baru saja meredah untuk sementara waktu melonjak sekali lagi. Lebih dari dua bulan yang lalu, pendatang baru dengan kesenjangan besar dalam taktik bela diri bakat bawaan dan batas garis darah sudah diketahui oleh semua orang bahkan sebelum dia tiba di sekte tersebut. Tepat ketika semua orang akan melupakannya, keributan yang muncul entah dari mana sekali lagi mengejutkan semua orang di sekte bela diri. Ini adalah pemula pertama dalam sejarah yang mengalahkan semua, senior, dengan kekuatannya sendiri. Dia juga pendatang baru pertama yang memperoleh lebih dari 900 kunci bintang di bulan pertamanya di sekte tersebut. Hal yang paling mengejutkan tentang dirinya adalah basis budidayanya yang tak terduga. Bahkan Shen Hong, yang bersiap memasuki papan peringkat Heaven Marsial, dikalahkan olehnya. Memikirkannya saja sudah sulit dipercaya. Puncak pengamatan langit. Di gua tempat tinggal yang tenang dan damai. Chou Hen diam-diam duduk di platform batu. Di depannya ada dinding batu dengan serangkaian rune dan angka rumit yang terukir di atasnya. Rangkaian karakter dan angka bergoyang dan berkedip dengan cahaya lembut. Saat dia menatap karakter-karakter itu, mata Chou Hen sedalam lautan luas. Di matanya, seolah-olah ada kosmos berbintang yang luas dan tak berujung di dalamnya. Bas dengungan. Tiba-tiba, fluktuasi energi aneh meluap dari tubuh Chou Hen. Dia perlahan mengangkat tangannya, telapak tangan saling berhadapan, dan ujung jari telunjuk serta ibu jarinya bersentuhan. Kemudian, ribuan helai serat optik halus biru mengalir keluar dari sela-sela jari Chou Hen. Itu seperti jaring sutra biru yang melayang di udara. Gelombang udara yang cepat menyebar, dan untayan cahaya biru itu dengan cepat berkumpul di depan telapak tangannya. Itu seperti bola yang menggelinding pada seutas tali. Di bawah kendali tepat Chou Hen, tubuh energi kristal biru berbentuk belah ketupat diam-diam berkumpul di depan Chou Hen. Setiap tepi kristal berbentuk belah ketupat sangat berbeda. Kristal berbentuk belah ketupat yang tampaknya murni mengandung energi yang sangat besar. Segera, kristal berbentuk belah ketupat itu menjadi seukuran kepalan tangan orang dewasa. Itu mewah, mempesona, dan mempesona. Itu sangat mempesona hingga seperti mutiara roh zamrut yang telah menyatu dengan cahaya suci ribuan bintang. Mata Chou Hen menjadi dingin, dan kilau cerah muncul di antara alisnya. Berdengung. Auranya sedikit bergetar lagi, dan kristal berbentuk belah ketupat perlahan kehilangan kilau mewahnya. Kemudian, benda itu pecah di telapak tangannya, berubah menjadi ribuan pecahan kristal. Setiap pecahan yang melayang langsung menimbulkan bekas yang dalam di dinding batu dan tanah. Energi yang luar biasa besarnya. Chou Hen sedikit menyipitkan matanya, terkejut dalam hati. Meskipun kristal biru berbentuk belah ketupat itu kecil, ia memampatkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Itu bisa dengan mudah menembus pelat baja. Bahkan satu pecahan pun lebih tajam dari pisau baja. Mantra bintang utara benar-benar layak menjadi teknik nomor satu di Akademi Puncak Bintang Utara. Aku ingin tahu pemandangan mengejutkan seperti apa yang akan terjadi setelah aku menguasainya. Chou Hen bergumam ringan. Melihat tanda dan angka di dinding, wajahnya melonjak penuh harap. Sekarang aku punya lebih dari 900 kunci bintang, aku punya cukup waktu untuk berkultivasi di alam mimpi astral. Mengolah mantra bintang utara pasti akan ada hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Begitu dia selesai berbicara, Chou Hen berdiri dan menepuk-nepuk kerutan di bajunya. Dia sekali lagi menggunakan teknik penyembunyian rune untuk menutupi isi di dinding, dan kemudian dia meninggalkan tempat tinggalnya. Setelah meninggalkan Sky Observation Peak, Chou Hen menuju ke arah Sky Martial Peak. Namun, di tengah perjalanan, dia mengubah arahnya dan pertama kali turun ke pegunungan indah yang dipenuhi energi roh. Di puncak pegunungan, ada sebuah halaman yang dibangun. Meskipun halamannya tidak besar, namun sangat bersih dan elegan. Ada taman batu, pergola, kolam. Lingkungannya jauh lebih baik daripada puncak pengamatan langit tempat Chou Hen tinggal. Tepat ketika Chou Hen hendak melangkah ke halaman, sesosok tubuh tinggi dan cantik keluar dari balik pintu. Ketika dia melihat Chou Hen, sedikit senyuman tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari mata phoenix merahnya yang panjang dan sempit. Kamu datang? Aku baru saja akan pergi ke tempatmu, Long Suan Suang berbicara sambil berjalan menuju Chou Hen. Chou Hen tersenyum. Tempat tinggalmu tidaklah buruk. Lingkungannya jauh lebih baik daripada lingkungan saya. Long Suan Suang memutar matanya ke arahnya. Aku sudah bilang padamu untuk ikut denganku sebelumnya, tapi kamu bersikeras untuk tetap di sana. Belum terlambat untuk menyesalinya sekarang. Chou Hen dengan ringan mengendus sambil menyapu sekeliling dengan tatapannya. Di mana Yao kecil? Kenapa aku tidak melihatnya? Jejak kebingungan muncul dari mata Long Suan Suang. Aku juga tidak tahu. Dia pergi lebih awal dan pulang terlambat setiap hari selama beberapa hari terakhir. Aku belum benar-benar melihatnya. Oh, Chou Hen tercengang. Namun, selama periode waktu ini, banyak petinggi Akademi Puncak Beichen datang mencarinya, mengatakan bahwa mereka ingin menjadikannya sebagai murid langsung mereka. Mungkin dia menganggapnya menjengkelkan, jadi dia bersembunyi. Long Suan Suang menebak. Chou Hen sedikit terkejut, dan dia tidak bisa menahan senyum. Gadis ini sangat populer sekarang. Omong-omong, itu normal. Bakat seni bela diri Ye Yao telah mencapai tingkat ke-8, dan batas garis keturunannya adalah fisik suci tingkat tinggi. Selain itu, itu adalah Tai Chi Sein fisik, yang sangat langka, sebuah tubuh garis keturunan yang bermutasi dan memiliki kekuatan Yin dan Yang. Tidak ada keraguan bahwa potensinya luar biasa. Bukan tanpa alasan dia dihargai oleh para petinggi. Sebagai perbandingan, meskipun bakat seni bela diri Long Suan Suang telah mencapai tingkat ke-9 yang lebih tinggi, batas garis keturunan fisik mistiknya adalah kekurangan yang sulit untuk diperbaiki. Kecuali dia bisa menyelesaikan evolusi garis keturunannya di masa depan, dia akan dirugikan dalam hal pencapaian. Momo-ngomong, ku dengar kamu berpartisipasi dalam kompetisi pemula. Long Suan Suang tiba-tiba bertanya. Ya, Chu Hen mengangguk. Namun, Long Suan Suang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku telah menyebabkan begitu banyak masalah lagi. Aku benar-benar tidak bisa istirahat selama sehari. Chu Hen mengusap hidungnya karena malu. Tidak peduli berapa tingkat kultifasinya, seolah-olah di mata Long Suan Suang, dia tetaplah anak kecil yang selalu mengikuti di belakangnya ketika dia masih muda. Ketika semua orang berbicara tentang bagaimana Chu Hen memperoleh kunci bintang dan mengalahkan Sen Hong, Kising dan para jenius lainnya, Long Suan Suang lebih memperhatikan keselamatan dan situasi Chu Hen sendiri. Dia baru saja tiba di sekte bela diri dan dia telah menyebabkan keributan besar. Bagi pendatang baru yang baru datang, hal itu terbilang kurang pantas. Baiklah, jangan marah. Ayo pergi ke puncak surga bela diri, kata Chu Hen. Saya tidak marah. Long Suan Suang menjawab, matanya yang indah sedikit beriak, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berkata dengan lembut, aku hanya takut kamu akan terluka. Saya tahu itu. Chu Hen mengungkapkan senyuman yang bersih dan cerah. Saat dia berbalik, dia mengulurkan tangannya ke Long Suan Suang, beri aku token muridmu. Untuk apa? Berikan saja padaku. Long Suan Suang sedikit bingung. Dia dengan santai mengambil sebuah token dan meletakkannya di tangannya. Chu Hen mengambil token itu dan memainkannya sebentar, sebelum segera mengembalikannya padanya. Setelah Long Suan Suang mengambil kembali token itu, dia menyadari bahwa token yang awalnya hanya memiliki beberapa garis cahaya perak sekarang memiliki garis cahaya hijau di belakangnya. Ini, mulut Long Suan Suang sedikit terbuka karena terkejut. Chu Hen tersenyum, ayo pergi ke Heaven Martial Peak. 1152. Puncak langit bela diri. Itu sibuk dengan aktivitas ketika orang-orang datang dan pergi. Sky Martial Peak Plaza di pagi hari adalah waktu paling ramai sepanjang hari. Apalagi dua hari terakhir ini sangat ramai. Ketika Chu Hen dan Long Suan Suang tiba di Sky Tower Plaza, mereka merasakan tatapan dari sekeliling. Ada rasa ingin tahu, kebingungan, dan sedikit kekaguman. Dia adalah Chu Hen. Wow, dia masih sangat muda. Saya khawatir dia baru berusia awal 20-an. Saya tidak percaya Shen Hong dikalahkan olehnya. Siapa wanita di sebelahnya? Cek-cek, dia cantik sekali. Dengan penampilannya, aku khawatir dia bahkan bisa bersaing dengan kakak perempuan senior Qian Ying. Long Suan Suang menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia merasakan bisikan dari sekitarnya. Chu Hen, sebaliknya, dengan ringan berkata dengan nada tidak setuju, jangan ganggu mereka. Long Suan Suang menganggup dan tidak mengatakan apapun. He he, biar ku beritahu kalian, kakak muda Chu Hen direkrut oleh Ku, Wu Mian, ke Akademi Puncak Bechen. Saat itu, aku, Wu Mian, tahu dia bukan orang biasa saat aku melihatnya. Itu mengapa saya menghabiskan banyak upaya untuk membawanya ke Akademi Puncak Bechen kami. Apa namanya ini? Ini disebut boleh mengenali seekor kuda seribuli. Saya juga, tahukah kalian, beberapa hari yang lalu, Chu Hen berinisiatif untuk bergabung dengan tim bangga langit saya. Tapi siapa aku, Ding Xiao Yun. Apakah menurut Anda saya, Ding Xiao Yun, dapat membiarkan siapapun bergabung dengan tim yang telah saya bangun dengan susah payah? Itu sebabnya saya menolak permintaannya. Apa tim langit banggamu? Biar ku beritahu padamu, ketika kakak muda Chu Hen berpartisipasi dalam kompetisi pemula, aku memberinya kunci bintang. Jika bukan karena bantuan saya, saya khawatir dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi pemula, apalagi mengalahkan Shen Hong dan Ki Xing. Di depan orang banyak, Wu Mian dan Ding Xiao Yun sedang membual. Ada cukup banyak orang di sekitar mereka, dan mereka semua tercengang saat mendengar ini. Apakah kalian membicarakan aku? Tawa hangat terdengar dari belakang. Wu Mian dan Ding Xiao Yun, yang sedang membual, dengan sekelompok orang, langsung terkejut. Ketika mereka berbalik untuk melihat Chu Hen, yang sedang berjalan bersama Long Suan Suang, semua orang mengungkapkan tatapan heran. Wu Mian segera berjalan sambil tersenyum. He he, kakak muda Chu Hen, kakak muda Suan Suang. Kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat beritahu mereka apakah akulah yang membawamu ke Akademi Puncak Bechen. Sebagai pemandumu, aku akan lihat siapa berani memanggilku Wu Mian Wu kedua mulai sekarang. Wu Mian bisa dikatakan sedang bersemangat. Penampilan Xiao Yu yang angkuh sedikit lucu. Ding Xiao Yun, sebaliknya, basah kuyup oleh keringat dingin. Dia memutar matanya dan segera mundur ke belakang. He he, saudara-saudara, masih ada yang harus kulakukan. Aku pamit dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan melarikan diri. Tes, orang ini, kenapa dia kabur begitu saja? Wu Mian menggelengkan kepalanya bingung, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Chu Hen yang ada di sampingnya. He he, kakak muda Chu Hen, apakah kamu akan pergi ke Alam Bintang Impian? Aku akan pergi bersamamu. Selain itu, saya sudah mengajukan permohonan kepada sesepu untuk pindah tempat tinggal untuk Anda. Sebentar lagi, kamu akan bisa meninggalkan tempat kumu itu, Puncak Pengamatan Langit. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak bisa mengaturnya? Long Suan Suang berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ini. Wu Mian tersenyum canggung. Bagi pendatang biasa memang belum mumpuni untuk menata tempat bercocok tanam. Namun, setelah keributan yang disebabkan oleh para pendatang baru yang bersaing untuk mendapatkan supremasi, para petinggi Akademi Puncak Bei Chen sudah mulai memperhatikan Chu Hen. Pada saat ini, Wu Mian menyerang saat setrika masih panas untuk melaporkan kepada atasan tentang berbagai situasi Chu Hen. Dengan murid dengan potensi seperti itu, mereka secara alami tidak akan mengizinkannya untuk terus tinggal di Puncak Pengamatan Langit, tempat yang kekurangan energi spiritual. Namun, Chu Hen menolak pihak lain. Tidak perlu melakukan itu. Aku akan tinggal di Puncak Pengamatan Langit untuk sementara waktu. Saat dia mengatakan itu, Wu Mian dan Long Suan Suang saling memandang dengan bingung. Mengapa? Wu Mian bertanya. Aku sudah terbiasa dengan tempat itu. Aku akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Chu Hen tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Alasannya sangat sederhana. Itu wajar untuk buku rahasia mantra bintang utara di gua tempat tinggalnya. Terlebih lagi, dia memiliki begitu banyak kunci bintang di tangannya sekarang. Setidaknya untuk 2 hingga 3 tahun ke depan, dia bisa tinggal di Sterry Dream hampir setiap hari untuk berkultivasi. Sebagai perbandingan, tempat tinggal yang kaya akan energi spiritual tampak tidak berarti. Baiklah, kamu putuskan. Wu Mian tidak terus membujuknya. Selanjutnya, mereka bertiga mengobrol saat melewati alun-alun high sky platform. Selain murid-murid sekte bela diri yang bola bali antara mimpi berbintang dan mimpi berbintang, ada juga banyak murid yang menggunakan periode waktu ini untuk berbisnis. Lebih dari 10 murid berjongkok di kedua sisi lorong. Di depan mereka ada beberapa batang pengobatan spiritual atau beberapa potong batu spiritual. Ini digunakan untuk ditukar dengan kunci bintang. Mereka bertiga tidak terlalu memperhatikan hal ini. Namun, pada saat ini, dua sosok dan suara yang familiar memasuki pandangan Chuhen. Apakah kamu tidak terlalu kejam? Tiga meteorit berkobar hanya memberi kita lima kunci bintang. Di luar, harga satu meteorit berkobar dengan mudah melebihi satu miliar batu kristal asal bermutu tinggi. Dengan kemurnian tinggi kami, meskipun kami menawarkan dua miliar, masih akan ada orang yang memperebutkannya. Huff. Saya berkata, Nona Zhao kedua, apakah Anda masih menganggap ini kota langit tersembunyi Anda? Saya sudah memberi Anda cukup banyak wajah dengan memberi Anda lima kunci bintang. Aku hanya akan memberimu paling banyak satu lagi. Apakah kamu mau atau tidak? Kamu sangat menyebalkan. Saudaraku, kami tidak menginginkannya lagi. Zhao Qingcai sangat marah hingga wajah kecilnya memerah. Matanya yang besar hampir menyemburkan api. Zhao Qingyi yang berada di samping menghela nafas tanpa daya. Dia kemudian berkata kepada pemuda di depannya, beri kami enam kunci bintang. Saudaraku, Zhao Qingcai sedikit tidak mau. Namun, Zhao Qingyi masih menggelengkan kepalanya. Karena persaingan antar pendatang baru, mereka kehilangan semua kunci bintang yang mereka miliki. Masih ada lebih dari 20 hari hingga bulan berikutnya. Dalam 20 hari ini, mereka tidak bisa hanya mengandalkan penyerapan energi roh langit dan bumi untuk memolah. Persaingan di alam marsial leluhur sudah terkenal. Terutama Akademi Puncak mendalam timur tempat mereka berada, itu adalah kumpulan naga. Bagi para pendatang baru yang baru datang, sangat mudah bagi mereka untuk tenggelam dalam kerumunan orang jenius. Oleh karena itu, meskipun mereka menderita kerugian, mereka hanya dapat menanggungnya. Heh, lebih seperti itu. Pria muda itu mencibir dengan sedikit rasa puas diri. Saat Zhao Qingyi menyerahkan tiga biji merah tua dengan pola ukiran rapi, sosok muda dengan aura luar biasa tiba-tiba berjalan di depannya. Berikan padaku, saya ingin ketiga batu meteor yuan ini. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai sama-sama terkejut. Pemuda yang hendak berdagang itu mengerutkan kening. Siapa kamu sebenarnya? Anda berani mengambil barang-barang saya. Hai, kakak senior, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Wu Mian yang berada di belakangnya buru-buru menjawab. Hah. Pria muda itu mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, saya ingin melihat berapa banyak kunci bintang yang bersedia Anda bayarkan untuk tiga potong sampah ini. Dia kemudian berkata kepada Zhao Qingyi, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak menjualnya kepada saya hari ini, saya tidak akan mengambilnya bahkan jika Anda menawarkan kunci bintang lima di lain waktu. Zhao Qingyi sedikit malu. Sebelum dia dapat berbicara, Chuhen telah menerima tiga batu meteor yuan di tangannya dan dengan santai memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Aku menginginkannya, berikan aku token muridmu. Zhao Qingyi sedikit ragu-ragu, tetapi masih menyerahkan sebuah tanda dengan tulisan mendalam timur yang terukir padanya. Chuhen tersenyum ringan dan menerima token di tangannya, lalu mengeluarkan token muridnya. Kedua token itu saling berhadapan, dan gelombang pola indah berkedip-kedip. Detik berikutnya, orang-orang di samping semua menatap dengan mata terbuka lebar. Pemuda yang tidak tahu malu dan sombong itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menatap Chuhen di depannya dengan wajah kaget. Kamu-kamu-kamu. Dalam sekejap mata, token Dong Xuan yang kosong beberapa detik yang lalu memiliki dua garis cahaya vertikal hijau yang melintas di atasnya. Suara mendesing. Udara di sekitar mereka seakan bergetar. Dua, dua, dua ratus kunci bintang, pemuda itu tergagap karena terkejut. Melihat token di seberangnya, ada lebih dari enam ratus kunci bintang. Jumlah Starkies hampir membutakannya. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai sama-sama terkejut. Perbedaan antara enam kunci bintang dan dua ratus kunci bintang bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Yang pertama berkata dengan agak gelisah. Kakak Chuh, kamu. Chuhen tersenyum lembut dan mengembalikan token itu padanya. Sebuah perdagangan. Saudara Zhao, jangan berpikir itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Bagaimana mungkin? Orang bodoh manapun dapat melihat bahwa Chuhen sebenarnya memberi mereka dua ratus kunci bintang. Tetapi, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, saudara Zhao. Jika kamu tidak menerimanya, itu berarti kamu meremehkanku, Chuhen. Nada suara Chuhen tegas. Sejujurnya, Chuhen cukup berterima kasih kepada Zhao Qingyi. Ketika Kising dan yang lainnya mengusirnya selama kejuaraan pendatang baru, Zhao Qingyi adalah satu-satunya yang membela Chuhen dan menawarkan untuk membayar sebagian kunci bintang untuknya. Lalu ada ayah Zhao Qingyi, Zhao Suan Xiong. Tanpa bantuan Zhao Suan Xiong, Chuhen mungkin tidak dapat mengirim Kiau Xiaowan ke klan kupu-kupu tepat waktu. Jika ada penundaan, dampaknya akan sangat parah. Oleh karena itu, 200 kunci bintang ini dapat dikatakan sebagai bentuk pembayaran kembali kepada keluarga Zhao. Zhao Qingyi mengertakkan gigi dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika itu masalahnya, aku akan menerimanya tanpa malu-malu. Zhao Qingcai, yang berdiri di samping, memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia mengira Chuhen ada di sini untuk mempermalukannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Tidak ada ejekan di mata Chuhen, hanya ketulusan. Hati Zhao Qingcai dipenuhi dengan perasaan campur aduk saat dia mengingat semua yang telah dia lakukan pada Chuhen. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa berjuang bebas. Dia menggigit bibirnya dan hanya bisa berbicara dengan suara lembut. Maaf, aku salah sebelumnya. Chuhen tersenyum. Tidak apa-apa, aku tidak akan mengingatnya. Hati Zhao Qingcai bergetar saat dia melihat wajah tampan Chuhen. Dia tidak berani menatap tatapan Chuhen. Pemuda yang telah menyerahkan enam kunci bintang sudah lama menyusut ketakutan. Saat Chuhen dan Zhao Qingcai hendak mengubur kapak, keributan besar tiba-tiba terjadi di sisi lain Tianwu Peak Plaza. Gelombang udara yang cepat melonjak ke arah mereka. Hati setiap orang yang hadir terkejut, dan mereka mengungkapkan ekspresi bingung. Suara langkah kaki yang berisik semakin dekat. Di bawah tatapan heran semua orang, selusin sosok dengan aura mengesankan berjalan lurus ke arah Chuhen di bawah penonton di kedua sisi. Itu Shen Hong dan yang lainnya. Zhao Qingyi segera melihat Shen Hong dan yang lainnya berjalan di depannya. Namun, semakin banyak pandangan orang yang tertuju pada orang yang memimpin. Dia bersemangat tinggi dan luar biasa. Dia memancarkan aura ilmiah yang elegan, tapi ada sedikit ketajaman di matanya yang dalam. Dua aura yang saling bertentangan tercermin pada satu orang. Wu Mian mengerutkan kening dan ekspresinya berubah. Itu adalah aliansi Xiao dari Puncak Kubah Barat. Aliansi Xiao Jenius teratas berada di peringkat kesebelas di papan peringkat Tianwu. 1153 Puncak Kubah Barat Aliansi Xiao Di daftar Heaven Martial, dia berada di peringkat kesebelas. Kemunculan pihak lain segera menyebabkan keributan hebat di puncak Tianwu. Semua orang di ruangan itu melemparkan tatapan kaget dan heran ke arah mereka. Apa yang dilakukan kakak senior Xiao Alliance di sini? Saya mendengar bahwa dia bersiap untuk menerobos pengasingan. Melihat ke arahnya, dia sepertinya menuju ke tempat Chu Hen. Mungkinkah dia mencari masalah dengan Chu Hen? Itu mungkin. Lihat? Shen Hong juga ada di sana. Kemungkinan besar dia ada di sini untuk membela dirinya. Langkah kaki yang berisik terdengar dari jauh. Tekanan tak berbentuk memenuhi udara. Ekspresi Zhao Qingyi, Long Suansuang, Zhao Qingcai dan yang lainnya berubah dan menjadi serius. Wu Mian mengerutkan alisnya. Dia membalikan tubuhnya dan melirik Chu Hen yang memiliki tatapan acuh-ta'acuh. Dia berkata dengan sedikit kebingungan, tidak ada alasan. Mengapa kakak senior campur dalam masalah ini? Namun, seperti yang diharapkan semua orang, aliansi Xiao, Shen Hong dan yang lainnya berhenti di depan Chu Hen dan yang lainnya. Aliran udara sedikit deras. Sinar matahari bersinar dari langit, menyilaukan. Orang-orang lain di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Mereka semua tercengang melihat formasi seperti itu. He he, kakak senior Xiao Alliance, ada apa? Wu Mian buru-buru tersenyum dan menyapa. Namun, sebelum dia bisa mendekati pihak lain, dia didorong kembali oleh seorang pemuda yang tidak tahu malu dan sombong. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Wu Mian tersenyum canggung dan berkata, kakak senior Xiao Alliance, apakah ada kesalahpahaman? Anda datang ke sini secara pribadi. Namun, Xiao Meng bahkan tidak melihat ke arah Wu Mian. Tatapannya langsung mengarah ke Chu Hen saat senyuman santai muncul dari sudut mulutnya. Tidak buruk. Chu Hen mengangkat alisnya dan sedikit kesembronoan muncul di matanya. Aku ingin tahu hal apa yang dimaksud oleh kakak senior aliansi Xiao. Hal apa? Tidak sulit untuk mengatakan bahwa kata-kata Chu Hen memiliki makna tersembunyi. Zhao King Yi, Zhao King Chai dan yang lainnya memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Mungkinkah mereka berdua pernah berpapasan sebelumnya? Huh, jangan pura-pura bodoh di sini. Teriak Shen Hong, menunjuk dengan marah ke arah Chu Hen dengan mata merah. Melirik Shen Hong dengan acu-ta'acu, Chu Hen tersenyum dan melanjutkan, sepertinya kakak senior Xiao Alliance datang untuk membela kakak senior Shen Hong. Saya pikir Anda datang mencari saya karena masalah hutan pengorbanan hutan. Hutan ritual hutan. Semua orang terkejut. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Meng. He he, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jawaban pihak lain sesuai dengan harapan Chu Hen. Dia tidak akan pernah mengakuinya. Meski begitu, Chu Hen 100% yakin bahwa orang yang menyergapnya di Silent Hill pasti ada hubungannya dengan aliansi Xiao. Kakak senior aliansi Xiao, Wu Mian terus membujuknya. Kedua belah pihak bersedia untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemula, dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Jika Anda ikut campur dalam masalah ini, bukankah itu akan mempengaruhi status Anda? Xiao Meng akhirnya menatap Wu Mian dengan malas. Lalu, dia menatap mata Chu Hen dengan matanya yang dalam dan tajam. Ini memang bukan urusanku jika menyangkut kompetisi pemula. Namun, tolong kembalikan senjata relik klan yang kau rampas dari Shen Hong. Mata semua orang dengan cepat tertuju pada Chu Hen. Terlebih lagi, Wu Mian terus memberi isyarat kepada Chu Hen dengan matanya untuk mengakui kekalahan. Chu Hen mengusap hidungnya dan menjawab dengan lembut, karena kakak senior Xiao Meng telah berbicara, tentu saja aku tidak berani mengatakan tidak. Namun, kakak senior Shen Hong, tolong kembalikan 5 ribu lebih kunci bintang yang harus kau bayar padaku terlebih dahulu. 5 ribu ditambah kunci bintang. Wajah Xiao Meng sedikit dingin. Bahkan dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kunci bintang. Selain itu, dia tidak berencana melakukan itu. Huff, itu masalah yang berbeda. Aku akan mengembalikan kunci bintang yang harusku bayar padamu di masa depan. Aku khawatir terlalu berlebihan bagimu untuk mengambil senjata reliklannya untuk dirimu sendiri. Membayar utang adalah hal yang benar. Karena kakak senior Shen Hong tidak bisa mengeluarkan 5 ribu kunci bintang, apa salahnya jika aku menggunakan Violent Godly Hammer miliknya sebagai janji? Saya tidak ingin mengambil barangnya untuk diri saya sendiri. Selama dia memberiku kunci bintang yang menjadi hutangnya padaku, secara alami aku akan menyerahkan Violent Godly Hammer. Kalau begitu, mata Xiaomeng menjadi dingin dan suaranya menjadi lebih dingin, bagaimana jika aku memaksamu mengembalikannya? Ada sedikit ancaman dalam suaranya yang dingin. Aura tak berbentuk dan agung tersapu dan wajah semua orang menjadi pucat. Kembali, 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 Wu Mian segera berdiri dan tersenyum meminta maaf. Kakak senior Xiaomeng, harap tenang. Saya akan membujuknya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan di depan Chu Hen dan dengan cemas membujuk dengan suara rendah. Bos, jangan mencoba untuk pamer saat ini. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada kemungkinan besar melawannya. Titik, akui kekalahan dulu. Jika kamu menyinggung Xiaomeng, kamu akan menderita di sekte ini di masa depan. Wu Mian, yang tumbuh di sekte bela diri, sangat jelas tentang hal ini. Siapapun di Heaven Martial Ranking tidak bisa dianggap enteng. Meskipun reputasi Chu Hen telah meningkat dalam dua hari terakhir, itu masih jauh dari sebanding dengan 15 orang di Heaven Martial Ranking. Tidak peduli pihak mana yang benar atau salah, petinggi sekte hanya akan berdiri di pihak Xiaomeng. Long Suan Suang juga menatap Chu Hen dengan cemas, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat jelas bahwa Chu Hen tidak perlu mendengarkan pendapat orang lain di saat seperti ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mengeluarkan 5.000 kunci bintang, kata Chu Hen. Wu Mian merasa lega saat mendengarnya. Dia akhirnya mendengarkannya. Namun, di detik berikutnya, sudut mulut Chu Hen sedikit melengkung dan nadanya tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Keluarkan, empat jiwa yang kamu peroleh dari makam abadi dan iblis dan tukarkan. Wow! Begitu dia mengatakan itu, terjadi keributan. Semua orang memandang Chu Hen seolah-olah sedang melihat monster. Wu Mian merasakan sakit kepala. Orang ini terlalu tidak peka. Kesombongannya tidak ada habisnya. Empat jiwa. Kembali ke makam abadi dan iblis, 24 pengawal setan darah dibangkitkan di makam iblis Raja Yama. Terlebih lagi, empat jiwa empat telah muncul. Mereka adalah empat jiwa elemen es yang telah diambil oleh Xiaomeng. Empat jiwa elemen kayu yang telah diambil oleh keanggunan fatal istana yang mendalam, Li Uyue. Empat jiwa dari jiwa pembantaian yang telah diambil oleh pedang iblis berbulu sepuluh dari pavilion pengumpulan Cakrawala, Lian Cheng. Dan empat jiwa kehancuran yang telah jatuh ke tangan jari pedang penahan langit, Li Yuan Liang. Empat roh jiwa adalah harta ilahi yang dimurnikan oleh Raja Yama dengan kekuatan tertingginya. Jika sebelumnya, Chu Hen tidak tahu kegunaannya. Namun, setelah mendapatkan kekuatan Raja Yama, Chu Hen kurang lebih memahami betapa kuat dan ajaibnya empat jiwa. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Chu Hen barusan bukanlah ucapan biasa. Jika kamu ingin Violent Divine Hammer kembali, kamu harus menukarnya dengan Four Souls-mu. Sikap Chu Hen sangat tegas. Dia menatap dingin ke wajah Xiaomeng yang perlahan berubah suram, tanpa rasa takut. 1154 Kalau begitu, kamu bisa, enyahlah sekarang. Enyahlah. Kata-kata yang berat dan jelas disampaikan ke telinga semua orang, langsung memekatkan telinga seperti guntur. Wajah Humian, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai, dan semua orang berubah drastis, seolah-olah gelombang besar terjadi di hati setiap orang. Menyuruh Xiaomeng enyahlah. Seorang pemula yang telah memasuki sekte selama kurang dari sebulan, secara langsung menyuruh orang yang berada di peringkat ke-11 di daftar bela diri surga untuk enyahlah di depan semua orang. Arogansi, dua kata ini tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkan Chou Hen. Gelombang angin dingin yang menusuk menyapu ke segala arah. Wajah Xiaomeng gelap dan pucat. Hahaha, dia sangat marah hingga dia tertawa, mengangkat jarinya untuk menunjuk ke arah Chou Hen, jika kamu punya nyali, apakah kamu berani mengatakannya lagi? Chou Hen tidak menunjukkan rasa takut, matanya sedalam bintang. Pihak lain telah menindasnya, mengapa dia harus memberi mereka wajah apapun? Tenggorokannya bergerak ringan, dengan dingin mengeluarkan beberapa kata. Kesebelas dalam daftar bela diri surga, apa yang perlu ditakutkan? Arogan. Arogan. Mendominasi. Dalam sekejap, udara dingin yang menusuk menyebar seperti embun beku, seketika menurunkan suhu langit dan bumi hingga titik beku. Mata Xiaomeng menjadi dingin. Mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, Shen Hong dan yang lainnya di sampingnya langsung meledak dengan aura yang kuat, langsung menyerang ke arah Chou Hen. Selain Chou Hen, Long Suan Suang dan Zhao Qingyi juga tidak ragu-ragu melepaskan energi batin mereka yang kuat. Namun sebelum mereka sempat bergerak, kekuatan yang lembut dan lembut langsung mendorong mereka mundur. Kamu tidak perlu ikut campur. Suara acuh-ta'acuh Chou Hen memasuki telinga mereka. Kemudian, sudut matanya menyipit, melirik ke arah Shen Hong dan yang lainnya yang mengancam, Chou Hen mencibir dengan jijik, satu kaki di tanah. Hua. Dinding api ungu tiba-tiba mengjulang ke langit, seperti tsunami yang melesat ke Cakrawala, langsung menghalangi di depan orang-orang di depan. Orang-orang di sekitar segera mundur, takut terjebak dalam baku tembak. Berdengung. Shen Hong mengungkapkan ekspresi kejam. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan mengembunkan pedang yang kokoh. Dia menebas dengan kekuatan untuk membelah langit, dan celah sepanjang beberapa meter segera terbuka di dinding api ungu di depannya. Namun di saat berikutnya, mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dentang. Ledakan. Sebelum mereka sempat bereaksi, pilar petir yang megah tiba-tiba menerobos tanah, menembus permukaan panggung dan menembus ke atas. Itu seperti tiang kayu yang tajam, atau naga petir dan ular piton yang ganas tiada taraf. Mereka bersilangan dan bergerak sembarangan. Saat Shen Hong dan yang lainnya menghindar dengan panik, sambaran petir melewati mereka satu demi satu. Namun, tepat setelah itu, api ungu yang menyebar secara sembarangan bergejolak dengan hebat seperti badai. Saat api iblis terjalin dengan petir, kekuatan petir dan api yang lebih mengamuk dihasilkan. Hujan bunga api saling bertabrakan. Badai api iblis itu seperti gunung berapi yang meletus, meledak di pusat Shen Hong dan lainnya. Hai! Momentumnya mengguncang langit, dan topan itu seperti air pasang. Gelombang kejut yang sangat besar dan megah menyebar, disertai dengan retaknya panggung batu dengan cepat di tanah. Beberapa sosok yang panik langsung terlempar keluar, dan terhempas ke tanah. Apa? Kekuatan yang sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya diam-diam terkejut. Shen Hong, yang telah kehilangan Violin Divine Hammer miliknya, bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Chou Hen. Huh! Trik yang tidak penting. Ekspresi Xiao Meng dingin, dan aura menakjubkan segera keluar dari tubuhnya. Sosoknya bergerak dan dia terbang menuju Chou Hen. Lingkaran energi asal sejati yang kental menempel di sekujur tubuhnya, seperti lapisan baju besi yang indah. Kamu datang pada waktu yang tepat. Chou Hen dengan dingin tertawa. Menghadapi Xiao Meng yang menyerangnya, lapisan api hitam seperti sembilan api dunia bawah menutupi lengannya, dan dia meninju. Bas! Ruangan itu bergetar hebat, dan pilar tinju hitam meledak, langsung menusup kepala pihak lain. Kecepatannya sangat cepat, dan tenaganya begitu kuat bahkan udara pun bergesekan dengannya, menciptakan bola bunga api. Murid Xiao Meng menyusut, dan dia segera mengulurkan telapak tangannya untuk menemui pilar tinju hitam yang menyerangnya. Bang! Saat energi telapak tangan tirani bertabrakan dengan sinar tinju tirani, gelombang kejut yang dahsyat tiba-tiba meletus. Fragmen esensi sejati berhamburan ke segala arah, dan aliran udara liar melonjak ke arah kedua orang itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah pukulan ini, Chuhan masih berdiri di tempat yang sama tanpa terjatuh. Tanah di bawah kakinya hancur sedikit demi sedikit, dan batu-batunya berubah menjadi bubuk. Namun, Chuhan bahkan tidak menekuk tubuhnya. Dia sebenarnya baik-baik saja. Orang-orang di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi muram, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kekuatan orang ini benar-benar hanya di tingkat ketiga alam abadi? Bukankah dia terlalu kuat? Pantas saja dia berani memprovokasi kakak senior Xiaomeng. Jangan katakan itu terlalu dini. Budidaya kakak senior Xiaomeng berada di tingkat ke-6 dari alam abadi, dan dia juga memiliki batas garis keturunan dari tubuh suci penangkap surga. Kekuatannya bahkan dapat melawan ahli di tingkat ke-7 Orde Alam Abadi, jadi tidak masalah baginya berurusan dengan seorang pemula. Itu benar. Meskipun Chuhan mengalahkan Shen Hong, yang sedang bersiap untuk memasuki papan peringkat surga bela diri, dia masih belum memasuki papan peringkat surga bela diri. Jarak antara keduanya masih sangat besar. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Tidak diragukan lagi, sebagian besar orang masih berada di pihak Xiaomeng. Sebagai eksistensi yang berada di peringkat ke-11 di papan peringkat Heaven Martial, banyak murid yang memandangnya. Tidak peduli seberapa kuat Chuhan, dia tetap bukan tandingannya. Huff, aku ingin melihat betapa sombongnya kamu di depanku. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, aura agung yang mengejutkan menekan seluruh tempat, dan tanda aneh serta gulungan rahasia tiba-tiba muncul di tubuh Xiaomeng. Aura garis keturunan yang berasal dari tubuh suci luar biasa dilepaskan. Hati semua orang tidak bisa menahan gemetar. Mereka tidak menyangka Xiaomeng akan menggunakan kekuatan batas garis keturunan begitu cepat. Sepertinya dia berencana mengakhiri pertarungan dalam waktu sesingkat mungkin. Pola cahaya indah berkeliaran di lengan Xiaomeng, mewah dan cerah, berubah tak terduga. Pola cahaya bengkok melayang di telapak tangannya, dan dia menatap cuhen, yang berada di bawah, lalu kedua telapak tangannya terulur ke bawah. Swash, swash, swash. Dalam sekejap, garis-garis kabel besi emas yang bergerak cepat tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Rantai besi yang bersinar dengan cahaya kemasan menukik ke bawah seperti ular piton emas. Dan di bagian depan rantai besi itu terdapat sebuah pengait dan sabit yang melilitnya. Rantai besi sabit dan kait yang tajam merobek udara dan jatuh. Mata cuhen sedikit menyipit, dan tubuhnya bergerak, langsung melompat menjauh dari tempatnya. Bang! Detik berikutnya, rantai besi sabit dan pengait lurus itu seperti paku panjang yang menembus langit, dengan daya tembus yang kuat, tertanam dalam ke tanah. Huff, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari. Begitu dia selesai berbicara, rantai besi kail dan sabit satu demi satu, memancarkan aura dingin, menembus udara, seperti garpu baja di tangan seorang nelayan, terus-menerus menyerang cuhen di bawah. Setiap rantai besi menembus udara, memancarkan aura gelap dan ganas. Bang! 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 Serangkaian suara berat yang teredam bergema dari tanah, dan rantai besi berdiri berantakan di sekitar cuhen. Siaomeng mencibir, dan rasa dingin muncul di matanya. Bangkit! Gemuruh! Tiba-tiba, lusinan rantai besi yang masuk jauh ke dalam tanah mengencang pada saat yang bersamaan, dan bersamaan dengan kekuatan mengerikan yang bisa mencabut gunung dan sungai. Dengan cuhen sebagai pusatnya, platform batu dengan radius hampir 100 meter itu pun hancur. Terpisah langsung dari lingkiau platform square. 1155 Gemuruh! Tanah bergetar dan platform batu retak. Lusinan rantai logam yang terkubur jauh di dalam tanah mengencang. Ditemani debu dan pecahan batu yang beterbangan, kekuatan mengerikan yang dapat mencabut gunung dan sungai langsung meletus dari lengan siaomeng. Dalam sekejap, tanah dalam jarak 100 meter dari tempat cuhen berdiri seperti meteorit yang ditangguhkan, dipisahkan secara paksa dari tanah alun-alun dan langsung dipisahkan. Wajah semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan ketika melihat pemandangan ini, dan mata mereka terbuka lebar. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kakak senior siaomeng memang merupakan tokoh teratas dalam daftar bela diri surgawi. Kekuatan ini terlalu kuat. Kali ini, cuhen langsung menabrak lempengan besi. Mari kita lihat bagaimana kakak senior siaomeng mengajarinya bagaimana menjadi seseorang. Zhao Qingyi dan Long Suansuang memiliki ekspresi muram di wajah mereka saat mereka melihat sebidang tanah yang telah ditarik oleh siaomeng. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Zhao Qingcai juga sedikit khawatir. Dibandingkan dengan penolakan dan ejekan sebelumnya, Zhao Qingcai sekarang sepenuhnya berada di pihak cuhen. Wu Mian, yang berdiri di samping, mengalihkan pandangan kecilnya. Kalian tunggu di sini dulu, aku akan memanggil bantuan sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia segera berbalik dan lari seperti gumpalan asap. Platform batu yang melayang di udara dengan cepat ditarik oleh puluhan rantai logam. Siaomeng berdiri di udara, matanya dingin dan menghina saat dia menatap sosok muda di platform batu di bawah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin dengan patuh menyerahkan violen di Feinhammer, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Berdiri di platform batu terapung, ekspresi cuhen tidak berubah. Sebaliknya, sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Berdengung. Aura yang berat dan agung tiba-tiba keluar dari telapak tangan kiri cuhen. Cahaya bintang yang indah dan mewah mengelilingi telapak tangannya seperti sepasang sayap cahaya. Dalam sekejap, seluruh lengan cuhen tampak bermandikan cahaya bintang yang tak ada habisnya. Di telapak tangannya, tujuh titik cahaya terhubung satu demi satu, membentuk pola biduk. Merasakan aura kuat yang dikeluarkan oleh cuhen, mata Xiaomeng menyipit. Kemudian, sambil berpikir, dia menarik kembali ke lima jarinya, dan kekuatan kendali yang sangat kuat melolong di udara. Bang, bang, bang. Platform batu yang melayang di udara sekali lagi dengan cepat terbelah. Lusinan rantai besi yang sedingin es dan suram seperti bilah yang membelah permukaan es. Dari segala arah, dari setiap sudut, mereka dengan cepat menyapu ke arah cuhen yang berada di tengah. Jurang dan retakan yang dalam dengan cepat muncul di platform batu. Area di mana cuhen berada menyusut dengan cepat. Setiap pukulan rantai besi mengandung kekuatan penghancur yang dapat menyapu gunung dan sungai. Hampir pada saat yang sama, murid-murid cuhen berdenyut dengan cahaya bintang ilahi. Pilar cahaya cemerlang yang menembus langit tiba-tiba muncul dari telapak tangan cuhen. Tujuh serangan peledak jiwa astral. Pola biduk di telapak tangannya bersinar cemerlang. Pilar cahaya bintang yang megah mengjulang ke langit seperti pedang raksasa yang membumbung ke langit. Itu menyapu kekuatan kekerasan dan destruktif yang tak ada habisnya saat membombardir menuju lokasi Xiaomeng. Rantai gelap terjalin satu sama lain, dan pilar cahaya bintang yang indah menembus langit. Boom! Suara yang sangat keras dan berat bergema di langit di atas puncak Tianwu. Pemandangan spektakuler itu sebanding dengan bintang yang meledak. Sinar cahaya bintang bertabrakan dengan rantai besi gelap, dan ribuan cahaya bintang bermekaran di langit. Rantai besi ditarik kencang. Platform batu yang tergantung di udara hancur sedikit demi sedikit. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, seluruh platform batu yang tergantung di udara langsung meledak. Lusinan rantai logam gelap juga telah runtuh dan hancur total. Pecahan batu memenuhi langit, bercampur dengan gelombang kejut yang dahsyat, bersiul di udara. Orang-orang di sekitarnya terguncang oleh gelombang kejut tersebut, dan mereka mundur beberapa langkah. Meski begitu, mata semua orang terpaku pada langit di depan mereka, dan mereka bahkan tidak berkedip. Debu memenuhi langit, dan angin topan saling terkait. Jauh di langit, dua sosok dengan aura luar biasa seperti dua meteor yang secara tak terduga bertemu, dan mereka bertabrakan satu sama lain. Bang! Esensi sejati yang kuat dan kacau meledak, dan ruang berguncang dengan hebat. Menghadapi energi telapak tangan secara langsung, keduanya dengan cepat mundur. Huff! Saat dia bergerak, senyuman sinis muncul di wajah Xiao Meng, dan dia dengan dingin menatap wajah Chu Hen yang tampan dan penuh tekat. Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan besar dan agung tiba-tiba menyapu ke arah Chu Hen. Gelombang besar esensi sejati melonjak, dan Xiao Meng mengangkat tangannya. Setelah itu, pembuluh darahnya membengkak dan tendonnya membengkak. Tanda aneh muncul di lengannya seperti pola kuno. Itu seperti tangan iblis, dan memancarkan aura yang mengejutkan. Itu adalah wajah para murid fraksi seni bela diri berubah lagi. Mungkinkah senior Xiao Meng akan menggunakan gerakan itu? Tidak mungkin salah. Xiao Meng mengangkat tangannya dan meraih udara tempat Chu Hen berada. Berdengung. Dalam sekejap, ruang di sekitar Chu Hen segera mengalami distorsi yang aneh. Tanpa menunggu Chu Hen bereaksi, garis pola cahaya jimat yang bergoyang dengan aura kuno melayang di udara. Mereka menjalin dan mengembun menjadi empat dinding cahaya besar. Chu Hen, yang berada di dalam dinding cahaya, segera merasakan tekanan besar pada auranya. Seiring dengan suara rantai besi yang bertabrakan, satu demi satu, rantai besar dan kokoh dengan cepat terbang keluar dari dinding pola cahaya. Bagian atas setiap rantai besi disambungkan ke sabit. Mata Chu Hen menjadi sedikit dingin. Ini bukan pertama kalinya dia melihat gerakan ini. Kembali ke makam abadi dan iblis. Xiao Meng telah menggunakan gerakan ini untuk menjebak dan membunuh iblis darah, Lang Tauti, dari 24 pengawal iblis darah, dan telah bekerja sama secara sempurna dengan 10 pedang iblis berbulu dari pavilion pengumpulan surga, Li Yan Cheng untuk membunuhnya. Namun, yang terjebak sekarang adalah dia. Adegan pembunuhan di mendarah Lang Tauti bahkan lebih berdarah dan menakutkan. Wuss! Sabit tajam merobek udara dan menyerang Chu Hen. Chu Hen dengan cepat menghindari serangan sabit yang bengkok, tetapi semakin banyak rantai besi gelap menyapu ke arahnya. Rantai besi yang kokoh itu seperti rantai besi yang saling bersilangan. Dalam sekejap mata, mereka menutup semua rute pelarian Chu Hen. Saya yakin Anda masih ingat gerakan ini. Xiao Meng mencibir dengan sedikit ejekan, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Sekarang, giliranmu. Sekarang, giliranmu. Hati setiap orang yang hadir sangat terkejut. Xiao Meng berdiri di udara seperti penangkap iblis yang mendominasi. Dia memandang acu-ta'acu pada Chu Hen yang berada di tengah-tengah banyak rantai, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Formasi segel penangkap setan. Wuss! Pada saat berikutnya, rantai jalinan yang memenuhi langit dengan cepat menyatu menuju Chu Hen. Mereka seperti ular piton gelap dan dingin yang tak terhitung jumlahnya, terjalin dari dalam dan luar, dan segera menenggelamkan Chu Hen dalam banyak rantai besi. Masing-masing rantai besi besar itu tebalnya lebih dari satu meter. Mereka dibungkus luar dan dalam, dan Chu Hen segera dikuburkan di dalam. Rantai besi itu berguling dan terjalin, membentuk bola rantai besi besar yang diameternya lebih dari seratus meter. Untayan jimat misterius yang indah muncul di bola rantai besi, seperti penghalang penyegel kuno. Dalam sekejap mata, aura Chu Hen sepertinya terisolasi dari dunia luar, dan tidak ada yang bisa merasakannya lagi. 1156 Suara mendesing. Aura suram dan suram yang merasuki seluruh area menyebabkan langit dan bumi bergetar dengan gelisah. Embun beku memenuhi udara saat angin menderu. Rantai tebal itu memancarkan kilau dingin dan suram, seolah-olah itu adalah naga beracun dan ular piton raksasa yang terjerat satu sama lain, dengan cepat membentuk bola. Melihat bola rantai besar yang melayang di udara, semua murid sekte leluhur bela diri di lapangan puncak Tian Wu memperlihatkan ekspresi keterkejutan yang mendalam. Bola rantai besar mengubur Chu Hen luar dan dalam. Setelah itu, tanda misterius yang mempesona muncul di bola rantai, seolah-olah lapisan karakter segel kuno telah ditempel di atasnya. Aura yang tak tergoyahkan dan stabil seperti gunung yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Weng! Aura yang berat meresap ke langit. Tuan Muda King Cheng, alian Sisiao, seperti penangkap setan, menimbulkan rasa kagum dan hormat. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Huff! Dia yang memintanya. Setelah terjatuh ke dalam segel penangkap surga alian Sisiao, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Tentu saja, penindasan terhadap garis keturunan suci tingkat tinggi saja sudah cukup untuk melumpuhkannya. Bahkan jika dia melarikan diri, kemungkinan besar dia akan setengah mati. Kerumunan di bawah alun-alun berteriak-teriak, sepertinya ingin menambah penghinaan terhadap cederanya. Terutama Shen Hong, wajahnya dipenuhi kekejaman. Huff! Idiot! Siapa yang memintamu menjadi begitu sombong? Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati selanjutnya. Mendengarkan diskusi di sekelilingnya. Melihat bola rantai besar yang tidak bisa ditembus, Zhao King Yi mengepalkan tangannya dan mengertakkan giginya. King Chai, besiaplah untuk membantuku dengan teknik jiwa pohon. Saudara laki-laki. Jantung Zhao King Chai berdetak kencang dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Partai lainnya adalah aliansi Xiao, tokoh teratas yang menduduki peringkat ke-11 di papan peringkat Tian Wu. Saya tidak bisa diganggu lagi, kata Zhao King Yi. Long Suansuang mengerutkan kening, mengerucutkan bibirnya, dan mengepalkan tinjunya saat dia menatap langit di depannya. Tiba-tiba, mata indah Long Suansuang bergetar dan bersinar terang. Cek-cek! Detik berikutnya, bola rantai besar itu tiba-tiba mengencang, dan rantai koko itu tiba-tiba mengencang dengan kekuatan yang besar. Rune yang terukir di atasnya memancarkan semburan cahaya yang berfluktuasi antara kuat dan lemah, sementara energi yang sangat bergejolak terus-menerus menyebar dari dalam. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Xiao Meng mengerutkan alisnya. Sebelum penonton sempat bereaksi, ledakan yang sangat dahsyat dan mengguncang bumi bergema, dan pilar petir yang sangat dingin dan keras meledak di arena. Dentang. Ledakan. Percikan terbang dan busur cahaya menerangi langit. Rantai kokoh yang terjalin satu sama lain putus, satu demi satu, seperti tubuh ular piton raksasa yang patah, meledak inci demi inci. Badai petir menyapu langit. Puluhan ribu kesengsaraan surgawi mengguncang langit. Kekuatan mengerikan yang sebanding dengan tanah longsor atau tsunami mendatangkan malapetaka di langit di atas puncak Tianwu. Kesengsaraan petir yang mengerikan itu sangat mempesona. Di bawah pandangan semua orang, semua rantai besi yang melilit puncak Tianwu hancur berkeping-keping. Aliran udara yang kuat menyebar ke segala arah. Langit dan bumi berguncang, dan pikiran semua orang bergetar pada saat bersamaan. Apa? Orang ini? Semua orang yang hadir masih dalam keadaan sok. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai tidak percaya. Cici. Angin dan guntur saling terkait, momentum tinggi dan manik itu seperti puluhan ribu burung petir yang mengeluarkan seruan melengking. Lusinan sambaran petir yang dahsyat terjalin di sekitar tubuh Chuhan, seolah-olah mereka adalah naga petir yang sangat cepat dan ganas. Busur petir biru tua yang menyilaukan mengalir di antara lengan Chuhan, dan di matanya yang dalam, sepertinya ada kilatan petir. Saat ini, langit dan bumi kehilangan warnanya. Jika aliansi Xiao dikatakan sebagai penangkap iblis, maka kemudian, Chuhan akan langsung berubah menjadi dukun yang memegang guntur ilahi. Dia memandang wajah Xiao Meng yang sangat dingin dengan jijik, dan nada acuh-ta'acuhnya membawa sedikit ejekan. Fisik suci penangkap surga biasa saja. Biasa saja. Hua. Kata-kata sederhana ini menyebabkan hati banyak orang yang hadir bergetar. Tatapan semua orang terhadap Chuhan dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Apa latar belakang orang ini? Bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan sebesar itu? Melihat pilar petir yang mengamuk bergerak sembarangan di sekitar tubuh Chuhan, rasa dingin yang pekat melonjak di mata Xiao Meng. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Dibandingkan dengan waktu di makam dewa dan iblis, kekuatan Chuhan jauh lebih kuat. Pantas saja tidak ada orang yang dia kirim ke hutan pengorbanan kembali. Kekuatan guntur pembunuh misterius benar-benar menakjubkan. Dalam sekejap, mata Xiao Meng memancarkan niat membunuh yang dingin. Huff, jika menurutmu hanya ini yang dimaksud dengan fisik suci penangkap surga, maka kamu salah besar. Gemuruh. Momentum garis keturunan yang agung yang sebanding dengan banjir mengalir keluar dari tubuh Xiao Meng. Dia mengangkat tangannya, dan langit tiba-tiba tertutup awan gelap. Rantai besi raksasa ilusi muncul dari udara tipis, samar-samar terlihat di kehampaan. Kemudian, di bagian atas area tengah di mana rantai besi raksasa terhubung, seekor binatang yang sangat ganas dan menakutkan tiba-tiba muncul. Aura darah yang gelap dan ganas meresap di udara. Binatang buas itu bertubuh kambing dan berwajah hantu. Gigi harimaunya terlihat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas dan jahat. Penampilannya agak mirip dengan binatang buas kuno yang legendaris, Tao Tai. Tapi tidak seperti Tao Tai, keempat cakar blood demon ini seperti elang, dan memiliki sayap elang di punggungnya. Melihat binatang buas itu, sudut mata cuhen tidak bisa menahan gemetar. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia bergumam dengan suara rendah, Tao Tai. Itu, Tao Tai. Semua orang di puncak Tianwu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tao Tai adalah salah satu dari 24 pengawal iblis darah di bawah pimpinan Raja Senluo. Ia memiliki garis keturunan binatang buas kuno Tao Tai, dan tingkat haus darah dan keserakahan tidak kalah dengan nenek moyangnya. Garis keturunan Tao Tai terlahir dengan kekuatan ganas yang tiada taraf. Kembali ke makam dewa dan iblis, cuhen telah menyaksikan kehausan dan keganasan Tao Tai. Ini juga yang mengejutkannya. He he, apa kamu terkejut? Xiao Meng mengungkapkan senyuman sinis. Dia berdiri di bawah setan darah Tao Tai, dan matanya memancarkan aura ganas. Makhluk hidup apapun yang mati di bawah surgaku yang menangkap tubuh suci akan menggunakan kekuatannya olehku. Momentum arogannya mengejutkan hati sanubari semua orang. Banyak murid sekte marsial leluhur yang hadir menggelengkan kepala karena terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan rasa kagum. Aku tahu. Sebelumnya di makam dewa dan iblis, kakak senior Xiao Meng dan Li Yan Cheng dari pavilion Kixiao bergabung untuk membunuh blood demon Tao Tai. Tubuh suci penangkap surga memperoleh bagian dari kekuatan Tao Tai. Setelah sekian lama penyempurnaan, saya khawatir kekuatan ini telah jauh melampaui sebelumnya. Mendesis, batas garis keturunan yang menakutkan. Sementara semua orang menghirup udara dingin, tatapan mereka sekali lagi tertuju pada Chu Hen. Namun, yang membuat orang terkejut adalah ekspresi Chu Hen tidak banyak berubah. Di wajahnya, tidak ada sedikitpun kepanikan. Huff, masih berpura-pura tenang. Sen Hong mendengus dingin. Melihat di mendarah Langtau yang memancarkan aura yang sangat ganas, lima jari Chu Hen menegang. Dengan suara, sing, dari senjata tajam yang bergetar, tombak yang sangat tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Chi Chi. Busur listrik dengan cepat melilit tombak, membentuk lingkaran busur cahaya yang menutupi tombak. Chu Hen mengangkat tombaknya, dan ujung tombaknya diarahkan ke Xiaoming. Dia menunjukkan aura dominan seorang raja. Hari ini, aku akan mengeluarkanmu dari daftar bela diri surgawi. Mengaum. Saat suaranya jatuh, langit bergetar. Langit di atas Chu Hen juga melonjak, dan tombak dewa pengeringan di tangannya mengeluarkan ritme yang mengejutkan. Diiringi suara gemuruh panjang yang mencapai awan. Naga kadal kuno dengan tangan di punggung dan tubuhnya bersisik hitam tiba-tiba muncul di belakang Chu Hen. Ya Tuhan. Ini. Dua aura menakutkan terus bertabrakan, dan atmosfer seluruh puncak bela diri surgawi seperti gunung berapi yang meletus. Semua penonton melebarkan mata. Keluarkan dia dari daftar bela diri surgawi. Itulah yang dikatakan Chu Hen pada Xiao Meng. Pada saat ini, banyak orang tidak bisa tidak diyakinkan oleh aura mendominasi yang dipancarkan Chu Hen. Salah satunya adalah seorang pemula yang telah memasuki sekte tersebut kurang dari sebulan. Yang lainnya adalah monster yang menempati posisi ke-11 dalam daftar bela diri surgawi. Keduanya seperti dua gunung, saling berhadapan, dan auranya menekan kerumunan. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Terutama yang terakhir, yang mengira mengalahkan Shen Hong sudah menjadi batas Chu Hen. Dia tidak menyangka bahkan Xiao Meng tidak bisa menekan aura lawannya. Cara dia memandang Chu Hen berangsur-angsur berubah. Bahkan jejak penolakan terakhir di hatinya telah hilang. Setan darah Tautai dan naga kadal kuno, kedua binatang itu ingin bertarung. Xiao Meng, Chu Hen, ingin bertarung. Mencari kematian, Xiao Meng berteriak, dan auranya melonjak. Chu Hen mengangkat matanya, dan tombaknya berkedip, ayo. Seribu seratus lima puluh tujuh. Kamu mendekati kematian. Ayo. Demon Darah Tau mengayunkan rantai besinya melintasi langit, menunjukkan kekuatan iblisnya yang ganas. Naga kadal kuno mengayunkan tombaknya dengan cahaya yang mengejutkan. Kedua binatang itu saling berhadapan, berniat untuk membunuh satu sama lain. Semakin banyak murid sekte marsial leluhur berkumpul di Sky Marsial Peak. Suasana hati setiap orang berbeda. Sejak zaman kuno, dia adalah satu-satunya murid baru yang berani menantang seorang jenius di papan peringkat bela diri surgawi. Kalian semua, hentikan. Tepat ketika situasi telah mencapai momen kritis yang paling menarik perhatian, teguran keras datang dari arah alam astral mimpi. Teriakan mara ini bagaikan palu berat yang memecah suasana cemas. Hati semua orang tanpa sadar bergetar ketika mereka menoleh untuk melihat. Seorang lelaki tua kurus dengan tatapan dingin tanpa sadar muncul di alun-nalun puncak Tianwu. Saat melihat orang ini, para murid fraksi seni bela diri seperti tikus yang melihat kucing, mengecilkan lehernya dan melarikan diri. Oh tidak, itu Penatualisi. Mundur. Kapan dia datang? Sungguh mengecewakan. Apa yang perlu dikecewakan? Penatuali jelas menyelamatkan nyawa Chuhen. Melihat kedatangan Penatualisi, tatapan dingin dan suram si Aomeng melembut. Segera setelah itu, aura yang dia keluarkan perlahan-lahan ditarik kembali, dan siluet di mendarat tau di langit juga berangsur-angsur menghilang. Huff! Si Aomeng menatap Chuhen dengan dingin dan mendarat di tanah. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Elder Li. Melihat Si Aomeng, ekspresi Li si sedikit melembut, tapi nadanya masih gelap. Kalian benar-benar berani untuk berani bergerak di puncak langit bela diri. Jika kalian memengaruhi pengoperasian, mimpi bintang, apakah kalian mampu menanggung konsekuensinya? Si Aomeng mengerutkan kening dan menatap Chuhen yang telah kembali ke tanah. Elder Li, pada saat ini, Shen Hong buru-buru berlari dan berkata, Elder, jangan salahkan kakak senior dari Alian Si Siao. Pendatang baru inilah yang bersikap tidak masuk akal. Dialah yang merampas senjata suci keluarga ku kakak senior dari Alian Si Siao berusaha mencari keadilan untukku. Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang ini tidak hanya sombong, tetapi dia juga sombong dan angkuh, dan dia bahkan bertarung dengan kakak senior Alian Si Siao. Dengan beberapa kata, dia menyalahkan Chuhen. Tatapan penatuali menjadi gelap saat dia melirik ke arah Chuhen. Huh, beraninya kamu. Seorang pendatang baru berani bertindak sembarangan di sini. Tak tahu malu, Zhao King Chai, Long Suansuang, dan Zhao King Yi juga berjalan mendekat. Yang pertama melirik Sen Hong dengan jijik dan berkata, kamu benar-benar tahu cara memutar balikkan kebenaran. Kami semua melihatnya dengan jelas. Kalianlah yang mengambil langkah pertama, namun kamu masih menyalahkan Chuhen. Anda, ekspresi Sen Hong berubah dingin saat dia membalas, dia mencuri senjata suci klanku. Itu sebabnya kami mencarinya. Apakah kamu bercanda? Palu Dewa meledak milikmu itu adalah hipotek. Jika Anda melunasi lima ribu kunci bintang yang harus Anda bayar kepada Chuhen, dia secara alami akan mengembalikan Palu Dewa Peledak kepada Anda. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kamu tahu kamu salah, tapi kamu masih mengada-ada. Harus diakui bahwa mulut kecil Zhao King Chai sangat pandai memarahi orang. Hanya dengan beberapa kata, Sen Hong terdiam. Aliansi Xiao menatap Sen Hong, memberi isyarat agar dia tutup mulut. Kemudian, dia menoleh ke arah Tetua Li dan berkata, Tetua, aku terlalu gegabu untuk bertarung di puncak bela diri langit. Aku bersedia menerima hukumanku. Penatuali menganggup dan melanjutkan, kalian berdua mengabaikan peraturan sekte dan bertarung di puncak bela diri langit. Sekarang aku menghukum kalian berdua. Serahkan semua kunci bintang di tangan kalian, dan gunakan itu untuk memperbaiki sumber daya yang rusak. Di puncak langit bela diri. Apa? Serahkan semua kunci bintang. Ekspresi Long Suan Suang, Zhao Qingyi dan yang lainnya berubah. Chu Hen juga mengerutkan kening. Beberapa orang di sekitarnya diam-diam menggelengkan kepala, sementara beberapa lagi menyombongkan diri. Bagaimanapun, Chu Hen masih memiliki lebih dari 600 kunci bintang di tangannya. Dibandingkan dengan 7 kunci bintang yang dia terima setiap bulan, kunci bintang ini bisa dikatakan merupakan kekayaan yang sangat besar. Selain itu, jumlah kunci bintang yang dimiliki aliansi Xiao paling banyak tidak melebihi 200. Hukuman ini sangat tidak adil. Juga, Penatuali sekali lagi berteriak dengan suara yang dalam, untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak di masa depan, kembalikan Violin Gadlihammer kepada pemilik aslinya. Sedangkan untuk kunci bintang yang menjadi hutang pemilik aslinya, kembalikan mereka dalam jumlah banyak di masa depan. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang sekali lagi merasakan permusuhan besar terhadap Chu Hen. Yang disebut, pengembalian dalam jumlah banyak, berarti dia bisa mengembalikan sebanyak yang dia mau. Bahkan jika dia mengembalikan satu bintang setiap bulan, itu tetap akan dikembalikan dalam jumlah banyak. Selain itu, bahkan jika Shen Hong menolak mengembalikan kunci bintang di masa depan, sekte tersebut tidak akan peduli dengan masalah ini. Lagi pula, persaingan antar pendatang baru bukanlah misi sekte tersebut. Itu terlalu tidak adil, Zhao Qingcai berulang kali membela Chu Hen. Lisi berteriak dengan dingin, Huff, sepertinya para pendatang baru tahun ini semakin sulit diatur. Tidak apa-apa jika kamu tidak mematuhi hukumannya, tetapi segera keluar dari sekte bela diri. Ditendang keluar dari sekte bela diri. Ini adalah hukuman yang cukup berat. Begitu dia dikeluarkan dari sekte, tidak peduli berapa banyak kunci bintang yang dia miliki, tidak ada gunanya. Meskipun sekte lain akan berjuang untuk menerima Chu Hen dengan potensinya, Chu Hen memiliki tujuan untuk datang ke sini, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Melihat Chu Hen dan yang lainnya yang tak berdaya, Xiao Alliance, Shen Hong, dan yang lainnya memiliki senyum tipis di wajah mereka. Murid ini bersedia menerima hukumannya. Xiao Meng berpura-pura rendah hati sambil dengan santai menyerahkan token pesanan kubah baratnya kepada Lisi. Yang terakhir menganggup puas dan menatap Chu Hen. Apa, apakah Anda masih ingin mengambil jalan yang salah? Chu Hen mengerutkan kening dan menekan kemarahan tanpa nama di dalam hatinya. Dia lalu menghela nafas panjang. Murid ini, tunggu. Sebelum dia selesai berbicara, suara bermartabat lainnya terdengar di telinga semua orang. Kerumunan dengan cepat berpisah, dan dibawa banyak pasang mata penuh hormat, seorang lelaki tua yang bersemangat dengan aura dunia lain berjalan mendekat. Suara mendesing. Seluruh penonton gelisah, dan terjadi keributan kecil. Itu adalah Master Aula Bintang Utara. Ya Tuhan, mengapa orang tua itu ada di sini? Sekte Beladiri Sekte Master adalah yang paling dihormati dan memegang otoritas tertinggi. Di bawah Master Sekte adalah Master Dongsuan, Kuba Barat, Roh Selatan, dan Puncak Bintang Utara. Di antaranya, Puncak berada di depan, dan Aula berada di belakang. Di seluruh Aula Puncak Bintang Utara, lelaki tua dihadapannya berada di urutan kedua setelah Master Puncak. Dia adalah Master Aula Bintang Utara, Luo Chang. Tak lama kemudian, Cu Hen secara mengejutkan menemukan bahwa tidak jauh di belakang lelaki tua itu, Wu Mian memiliki ekspresi sedikit puas di wajahnya. Cu Hen tertegun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendapat pencerahan. Salam, Tuan Balai Bintang Utara. Semua orang di puncak Tian Wu, termasuk Penatualisi, membungkuk hormat kepadanya. Cu Hen juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Luo Chang melambaikan tangannya sambil menatap Cu Hen dengan sedikit tanda persetujuan di matanya yang cerah. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Tiga kali berturut-turut, tidak buruk, membuat semua orang merasa bahwa situasinya akan berubah menjadi lebih baik. Tuan Balai Luo Chang, mengapa kamu ada di sini? Li Xi bertanya dengan suara rendah. Luo Chang tersenyum tipis dan berkata, Aku mendengar apa yang kalian semua katakan sebelumnya. Bukankah hukumanmu terlalu tidak pantas? Ini, Li Xi sedikit mengernyit. Mereka masih muda, pertengkaran mereka adalah hal yang wajar. Tidak perlu menyerahkan semua kunci bintang yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Juga, biarkan para murid menyelesaikan dendam pribadi mereka. Kami tidak ikut campur ketika mereka mengadakan pertarungan pendatang baru, tapi mereka tidak bisa datang kepada kami hanya karena mereka menderita kerugian. Jika itu masalahnya, orang akan mengatakan bahwa sekte kami menindas para pendatang baru. Kata-kata yang keluar dari mulut Luo Chang terdengar sangat ringan. Sepertinya itu bukan masalah besar sama sekali. Namun, semua orang mengerti. Chu Hen adalah murid Akademi Beichen Peak. Sebagai Hallmaster, dia secara alami harus melindunginya. Li Xi menjawab dengan sedikit keengganan, tetapi Hallmaster, Heaven Martial Peak adalah tempat penting dalam sekte kita, terutama di dekat galaksi Dream Realm. Jika kita membiarkan mereka pergi kali ini, tidak ada yang akan peduli dengan peraturan sekte di masa depan. Jadi, Luo Chang mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal? Karena memang seperti itu, mereka yang berpartisipasi dalam pertarungan hari ini tidak akan bisa menerima kunci bintang dari sekte selama setahun. Tidak dapat menerima kunci bintang selama setahun. Bagi murid lainnya, ini bisa dianggap sebagai hukuman besar. Namun, bagi Chu Hen, itu sama sekali tidak penting. Di sisi lain, Shen Hong dan yang lainnya memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Awalnya, semua kunci bintangnya telah dijarah hingga bersih oleh Chu Hen. Sekarang dia telah mengurangi satu tahun lagi kunci bintangnya, itu benar-benar bencana demi bencana. Ini menghancurkan gedung Heaven Martial Peak, Lisi tidak mau melepaskannya. Sederhana saja, saya akan mengirim seseorang untuk memperbaikinya. Ini akan menjadi seperti baru paling lama dalam tiga hari. Tetapi, Lisi ingin mengatakan lebih banyak, tapi ekspresi Luocang diam-diam berubah dingin. Mengapa? Penatuali, menurut Anda saya telah melakukan kesalahan. Tatapan lembutnya segera menunjukkan sedikit keagungan. Tubuh Lisi sedikit gemetar, dan dia langsung setuju. Saya tidak berani. Meskipun Akademi Puncak Bechen adalah yang terlemah di antara empat Akademi Puncak, tidak banyak orang di seluruh sekte bela diri yang berani untuk tidak menghormati Master Aula Luocang. Lisi hanyalah seorang tetua penjaga, dan statusnya tidak bisa dibandingkan dengan Luocang. Baiklah, semuanya dibubarkan. Luocang melambaikan tangannya dan berkata, Semua orang sekali lagi membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, Tuan Balai Bechen. Luocang mengangguk, lalu menatap Cuhen dengan penuh arti, lalu berbalik untuk pergi. Cuhen sedikit menghela nafas lega. Untungnya, pihak lain datang tepat waktu, jika tidak, usahanya sebelumnya akan sia-sia. Lisi dengan dingin menatap Cuhen, dan juga pergi dengan wajah datar. Kerumunan di sekitarnya juga pergi di tengah-tengah suara diskusi. Xiaomeng berjalan melewati Cuhen, dan berkata dengan suara rendah, Kamu beruntung hari ini, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Alis tampan Cuhen sedikit terangkat, dan tatapannya sedikit miring, dan dia tersenyum acuh-ta'acuh, mengabaikan pihak lain. Apakah kalian baik-baik saja? Melihat Xiaomeng dan yang lainnya telah pergi, Wumian kembali ke Cuhen dan bertanya. Zhao Qingcai memelototi Wumian dan berkata, Hef, kamu masih memiliki wajah untuk kembali, tapi kamu berlari begitu cepat sekarang. Hehe, bukankah aku pergi mencari bantuan? Wumian menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Bala bantuan, jika bukan karena kedatangan Hallmaster Luocang yang tepat waktu, kami akan menderita kerugian besar. Cuhen menatap tajam ke arah Hallmaster Beichen yang perlahan menghilang di tengah kerumunan, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Para murid sekte seni bela diri yang berkumpul di puncak Tianwu berpencar seperti air pasang. Namun, di puncak gunung di sebelah barat Sky Martial Plaza, ada dua sosok muda dengan penampilan luar biasa. Di belakang mereka, ada seorang pemuda berwajah pucat yang belum pulih dari luka-lukanya. Dia menatap dingin ke arah Cuhen yang berada di Alun-Alun dengan kebencian di matanya. Sialan ini, aku, Qi Xing, pasti tidak akan membiarkannya pergi. Orang ini tidak lain adalah pendatang baru terkuat tahun ini, Qi Xing. Kedua orang yang berdiri di depan Qi Xing juga menatap Alun-Alun dengan tatapan yang dalam. Saya tidak menyangka orang ini seberuntung itu. Dia masih hidup. He he, ini memang cukup mengejutkan. Mendengarkan percakapan mereka, Qi Xing yang berada di belakang mereka bertanya dengan bingung, Kakak Senior Luliao, Kakak Senior Yang Ao, apakah kalian mengenalnya? He he, tentu saja kami mengenalnya, salah satu dari mereka tersenyum dengan jijik. Saat itu, kami berdua pergi ke Gua Batu Kilin bersama Kakak Senior Piy untuk berburu jiwa ilahi Kilin Hitam, dan kami bertemu orang ini di sana. Petik 2. Piy. Ketika Qi Xing mendengar dua kata ini, tubuhnya bergetar hebat. Sedikit rasa hormat tidak bisa tidak muncul di matanya. Gua Berbatu Kilin, Kilin Hitam, Bumam Qi Xing. Itu benar. Pada saat itu, orang itu bertingkah diam-diam, dan pada akhirnya, dia langsung dilemparkan ke lava inti bumi oleh Kakak Senior Piy. Kupikir dia pasti akan mati, tapi aku tidak menyangka dia akan tetap mati. Hiduplah. Haruskah kita memberitahu Kakak Senior Piy tentang ini? Tidak perlu melakukan itu. Dia kebetulan bisa bertarung dengan aliansi Xiao selama beberapa ronde. Tidak perlu membuat Kakak Senior Piy khawatir. He he, kamu benar. Badai macam apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil seperti dia? Percakapan Luliao dan Yang Ao biasa saja. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Juhen. Mata kising berbinar saat dia berdiri di belakang mereka. Diam-diam dia senang di dalam hatinya. Aku tidak menyangka orang ini telah menyinggung Piy. Kalau begitu, dia tidak akan bisa hidup lama. Di sekte bela diri, kompetisi puncak. Di peringkat bela diri surga, kompetisi naga. Di tengah-tengah platform langit di puncak Heaven Martial, tablet batu Heaven Martial yang tak tertandingi bagaikan orang suci yang berdiri di atas kepala raksasa. Seberkas sinar matahari yang menyilaukan menyinari tablet batu itu. Di bagian atas loh batu, di posisi ketiga, dua kata, Piy, yang mengesankan dan galak bersinar terang di bawah cahaya yang cemerlang, menyilaukan dan mempesona. 1158 Alam Bintang Lamunan Sembilan langit, gunung, sungai, dan bumi semuanya diselimuti oleh wilayah petir yang tak terbatas. Petir yang tak terhitung jumlahnya meliup dan melingkar, dan sepertinya itu bisa menghancurkan dunia. Choo Han berdiri di tengah-tengah segudang sambaran petir. Matanya bersinar terang, dan auranya sangat mengejutkan. Tatapannya tiba-tiba terfokus, dan ritme spasial yang aneh terbuka secara diam-diam. Mendesis, mendesis. Pilar petir yang megah dengan cepat menyatu, dan langsung berubah menjadi tirai petir yang mempesona. Rasanya seperti gerbang surga telah terbuka ke dunia lain, dan raksasa ganas dengan busur petir biru di sekujur tubuhnya bergegas keluar dari tirai cahaya. Mengaum. Binatang guntur mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ia menginjak gunung, sungai, dan bumi, dan menerima kekuatan kesengsaraan petir. Raungannya mengguncang area seluas 500 km. Di sisi lain, ratusan sambaran petir terjalin dan menyatu kembali. Pilar-pilar petir terjalin dan melingkar seperti ular piton. Setelah itu, sosok yang tampak seperti pedang besar melesat dan berubah menjadi elang petir yang merobek langit. Memekik. Teriakan nyaring dan jelas melesat ke langit, dan itu menghadang binatang guntur dari jauh. Titik. Di bawah kendali cuhen, energi petir yang menyelimuti langit dan bumi tak henti-hentinya berubah menjadi berbagai bentuk. Ada keganasan binatang buas, dinginnya burung yang menusuk, dan ketajaman pedang, tombak, pedang, dan tombak. Banyak binatang buas dan burung berputar dan berlari mengelilingi cuhen dengan aura mengerikan. Seolah-olah ribuan burung petir ilahi mengeluarkan tangisan manik. Saat dia menatap pemandangan indah di hadapannya, cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan aura mendominasi dari seseorang yang mengendalikan dunia ini. Aku akhirnya mencapai tingkat mampu melakukan apa yang kuinginkan. Dia bergumam dengan suara rendah. Setelah berkultifasi siang dan malam di alam bintang lamunan, kendali cuhen terhadap petir ilahi pembunuh yang mendalam menjadi lebih mahir. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia bisa mengendalikannya kapan saja dan di mana saja, sama seperti bagaimana dia bisa mengendalikan batas-batas garis keturunannya. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum pada keajaiban alam bintang lamunan. Setelah sedikit menenangkan aura manik dan kuat di dalam tubuhnya, cuhen menutup matanya dan mulai mundur dari alam bintang lamunan. Bas dengungan. Mesin terbang yang mempesona tiba-tiba muncul di bawah kaki cuhen. Setelah itu, gelombang pola cahaya terjalin dan menjeratnya di dalam. Setelah itu, ruangan bergetar dan aura segar dan sejuk menyerang wajahnya. Ketika cuhen membuka matanya, dia telah kembali ke dasar platform dao yang membawa alam bintang impian. Di platform yang megah dan luas, empat pilar batu raksasa menopang bola kristal besar berbentuk bulan. Kabut spiritual yang tebal menyelimuti langit seperti tirai yang menutupi matahari. Beberapa murid wuzong berbaris di peron dengan tertib. Seperti cuhen, ada juga murid yang diteleportasi keluar dari alam bintang dan kembali ke peron. Kakak senior cuhen, apakah kamu sudah menyelesaikan kultifasimu? Pada saat ini, seorang murid muda yang menjaga peron melihat cuhen dan segera berjalan mendekat untuk menyambutnya. Cuhen sedikit terkejut. Dia ingat ketika dia pertama kali datang, sikap pihak lain benar-benar berbeda dari sekarang. Bahkan cara dia memanggilnya telah berubah dari junior brother menjadi senior brother. Namun, itu normal jika dia memikirkannya. segalanya berbeda sekarang. Setelah para pendatang baru bersaing untuk mendapatkan ketenaran, cuhen bahkan bersaing dengan alian si Xiao, yang menduduki peringkat kesebelas di Heaven Martial Roll. Pada akhirnya, dia bahkan menarik perhatian master halaman bintang utara, Luo Chang. Ini cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya cuhen. Setidaknya dalam sejarah Hu Zhong, belum pernah ada pendatang baru yang mampu melakukannya. Jadi, sikap pria itu berubah 180 derajat. Sudah berapa lama aku berada di dalam? cuhen bertanya dengan santai. 16 hari, jawab pihak lain. cuhen menganggupkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia memberi sedikit isyarat sebelum berbalik dan pergi. Melihat punggung cuhen, penjaga muda itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Matanya dipenuhi rasa iri. Dia sudah berada di dalam selama 16 hari. Aku hanya bisa mendapatkan 14 kunci bintang dalam 2 bulan. Sungguh membuat iri. Jika aku tahu, aku akan lebih sopan padanya. Setelah meninggalkan alam impian astral, cuhen langsung menuju ke arah halaman puncak bintang utara. Ketika dia melewati puncak Heaven Martial, alun-alun platform Lingqiao telah dipulihkan. Bahkan tidak ada lubang di tanah, dan itu persis sama seperti sebelumnya. Melihat ini, cuhen diam-diam berpikir bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk berterima kasih secara langsung kepada Master of the North Star courtyard setelah beberapa saat. Segera, cuhen kembali ke puncak pengamatan langit. Setelah tidak kembali selama lebih dari 10 hari, meja batu dan kursi batu di gua tempat tinggalnya tertutup lapisan debu tipis. Namun, udara di dalamnya tidak terhalang sama sekali. Itu masih segar. Setelah istirahat sejenak, cuhen berjalan di depan platform batu untuk bercocok tanam. Di depannya ada dinding batu datar sebuah gua. Istana niwannya terbuka, dan energi reiki yang lembut dengan cepat berkumpul di lengannya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, pola cahaya yang indah melintas. Dinding batu di depan cuhen sepertinya terkoyak oleh tabir, dan sebuah tanda rumit muncul di dinding. Melihat rune dan gulungan rahasia di dinding, mata cuhen melonjak karena panas. Tak seorang pun disekte bela diri menyangka bahwa gua tempat tinggal, yang tidak memiliki energi spiritual dan tidak ada yang mau datang ke sana, sebenarnya menyembunyikan seni bela diri tertinggi dari halaman puncak bintang utara, teknik bintang utara. Cahaya terang melintas di mata cuhen. Segera, dia menenangkan pikirannya dan membenamkan dirinya dalam studi teknik bintang utara. Dalam sekejap mata, satu hari penuber lalu dengan tenang. Matahari dan bulan bergantian di luar, dan siang dan malam bergantian. Cuhen, yang belum pernah meninggalkan gua, menatap sudut kiri bawah rune di dinding dengan tatapan bingung. Ini sungguh aneh, rune ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan teknik bintang utara. Di pojok kiri bawah dinding batu, ada tanda memutar dan aneh. Tidak ada fluktuasi energi sama sekali, dan tidak ada reaksi ketika dia memasukkan energi asal sejati ke dalamnya. Cuhen awalnya mengira itu adalah bagian dari teknik bintang utara, dan dia tidak dapat memahaminya karena dia belum mempelajarinya dengan cukup menyeluruh. Namun, sekarang dia telah menghafal semua bagian utama teknik bintang utara dan dapat melafalkannya, dia masih menemukan bahwa bagian rune ini tidak sesuai dengan isi teknik bintang utara. Itu aneh. Cuhen menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan pasti. Ini jelas bukan bagian dari teknik bintang utara. Jika bukan teknik bintang utara, lalu apa itu? Mengapa monyet senior yin tua mengukirnya di sini? Setelah berpikir sejenak, Cuhen berkonsentrasi pada rune di pojok kiri bawah. Ada lebih dari 200 karakter ini. Itu tidak terlihat seperti kata-kata. Mereka tampak seperti rune. Namun, sekilas, Cuhen menyadari bahwa dia tidak mengenali satupun rune. Ini agak aneh. Dia adalah master rune peringkat surga, dan dia akrab dengan puluhan ribu rune. Namun, dia tidak memahami satupun dari rune ini. Setelah hampir dua jam mempelajari dengan cermat, mata Cuhen menjadi kabur, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Cuhen mengusap matanya yang sedikit sakit. Saat dia hendak menyerah, tatapan Cuhen tiba-tiba mendarat di baris terakhir, rune kelima dari baris terakhir. Rune ini. Cuhen mengerutkan kening dan bergumam tidak yakin, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah mereka pernah bertemu sebelumnya. Di mana itu? Tatapan Cuhen tidak bergerak, tapi detak jantungnya sedikit meningkat. Setelah beberapa saat, ketika udara tampak membeku, alis Cuhen yang terjalin erat tiba-tiba terangkat, dan matanya menunjukkan semburan cahaya. Benar, itu batu itu. Dengan itu, Cuhen membalik tangannya dan cahaya putih menyala. Sebuah batu berbentuk setengah bola segera muncul di tangannya. Garis-garis halus terukir di batu. Itu terlihat agak biasa dan biasa saja. Namun, batu yang tampak biasa inilah yang tersembunyi di kepala mayat kuno di danau di punggung Bukit Tenang. 1159 Rune yang familiar. Mereka sepertinya akrab. Dia sepertinya pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya. Setelah hening lama, Cuhen membalik tangannya dan cahaya putih menyilaukan melintas. Di tangannya, sebuah batu berbentuk setengah bola segera muncul. Selain bentuknya yang aneh, batu itu terlihat biasa saja. Jika dibuang di pinggir jalan, tidak akan ada yang memungutnya. Batu setengah bola inilah yang disembunyikan di kepala mayat kuno di danau di Silen Hill, dan bahkan serangan dripping spirit-spir diblokir olehnya. Melihat batu yang tidak terlalu berat di depannya, dan kemudian melihat Rune di sudut kiri bawah dinding yang tidak sesuai dengan isi seni bintang utara, mata Cuhen melonjak dengan sedikit kontemplasi. Kemudian, dia menghendaki pikirannya lagi, dan sebuah gulungan jatuh di depan Cuhen. Gulungan itu dibuka, dan diisi dengan Rune padat dan mantra rahasia. Setelah mendapatkan batu ini sebelumnya, Cuhen sempat mempelajarinya di rumah pohon klan kupu-kupu leluhur selama dua hari. Tanda dan angka ini adalah garis kecil di permukaan batu. Saat itu, Cuhen menggunakan energi Reiki untuk menyusun Rune ini dengan berbagai cara. Namun, dia gagal membentuk teknik Rune yang efektif. Selain itu, tidak ada rasa tolak menolak di antara Rune-Rune tersebut. Pada akhirnya, selain mengetahui bahwa Rune itu memiliki stabilitas yang sangat aneh, tidak ada hal lain yang berguna. Tanpa diduga, ketika Cuhen hampir melupakannya, tanda dan angka serupa muncul di depannya. Tampaknya ada cara lain untuk membalikkan keadaan. Segera, Cuhen memegang gulungan penuh Rune dan membandingkannya dengan Rune di sudut kiri bawah dinding. Setelah membandingkannya, dia terkejut menemukan bahwa beberapa Rune pada dua Rune tumpang tindih. Kejutan. Itu seperti meteor yang terang dan indah yang melintasi langit malam yang sunyi. Pikiran Cuhen sedikit gelisah. Mungkinkah aku mendapat sisa sebelumnya, jadi aku tidak bisa mengatur teknik Rune yang benar. Segera setelah itu, Cuhen mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta, dan menyalin tanda rahasia di sudut kiri bawah dinding batu ke kertas tanpa melewatkan satu katapun. Melihat dua karakter rahasia Tome di depannya, Cuhen membuka istana pil lumpurnya dan mulai memadatkan serangkaian Rune yang mempesona. Rune itu terjalin dan berputar-putar, perlahan-lahan mulai terbentuk. Seolah-olah ada ribuan bintang di langit, menyebabkan seluruh gua menjadi sangat mempesona. Di bawah kendali tepat Cuhen, Rune demi Rune dengan cepat berkumpul dan mengatur dirinya sendiri. Dalam sekejap, ritme spasial yang aneh secara bertahap mulai menumpuk. Ada reaksinya. Mata Cuhen bersinar karena kegembiraan. Rune yang pada terhubung dari ujung ke ujung, dan mereka mewah dan cemerlang seperti diagram konstelasi di alam semesta yang luas. Aliran udara di dalam gua menjadi agak gelisah, dan untayan cahaya berputar di depan Cuhen. Dalam pusaran yang berputar-putar, Cuhen benar-benar bisa merasakan segala sesuatu di dunia, matahari, bulan, dan bintang, serta aura Dao Agung Yin dan Yang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fluktuasi kekuatan yang tidak jelas ditransmisikan dari Istana Valet Esensi Sejati Cuhen. Dan, fluktuasi kekuatan ini sebenarnya berasal dari grit Dao di Feinstone. Berdengung. Dalam sekejap, pikiran Cuhen bergetar, dan pikirannya dipenuhi kejutan. Ini. Batu Dewa Dao besar benar-benar merespons. Sebelumnya di rumah pohon kecil klan kupu-kupu leluhur, batu ilahi Dao besar tampaknya memiliki ritme yang sangat tidak jelas, tetapi pada saat itu, itu hanya sekejap, dan Cuhen hanya mengira itu hanya ilusi, dan tidak terlalu memperhatikannya. Untuk itu, sekarang, dia benar-benar bisa merasakan respons grit Dao di Feinstone. Perubahan mendadak membuat Cuhen sangat gembira. Sejak dia mendapatkan pecahan batu Dao besar ilahi, bukan karena Cuhen tidak ingin mempelajarinya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sebagai benda suci paling kuno dan tertinggi, dunia hanya mengetahui sedikit tentangnya. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya, apalagi menggunakannya. Satu-satunya saat adalah di alam surga sunyi kuno, ketika Cuhen secara pribadi menyaksikan pecahan batu ilahi Dao besar mengembangkan batas garis keturunan Ye Yao menjadi tubuh ilahi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana sentu yitian menemukan metode untuk mengaktifkan batu ilahi Dao besar, tidak ada cara untuk memverifikasi hilangnya lembah kepolosan. Jadi, setelah sekian lama, pecahan batu ilahi Dao besar diam-diam ditempatkan di istana esensi sejati falet miliknya. Dengeng dengungan. Namun, sebelum Cuhen bisa bahagia lama-lama, aliran udara di dalam gua perlahan-lahan menjadi tenang, dan banyak rune di depannya segera kehilangan kecemerlangan sebelumnya dan dengan cepat meredup. Kemudian, di ujung jari Cuhen, mereka hancur menjadi debu satu per satu. Apa yang sedang terjadi? Adegan di depannya langsung membuat hati Cuhen tenggelam. Apa masalahnya? Dia melihat dua rune di depannya dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menemukan masalahnya. Sebagai perbandingan, jumlah rune yang disalin dari dinding batu jelas lebih sedikit daripada yang dia salin sebelumnya. Dengan kata lain, kedua penjumlahan ini masih belum lengkap. Nafas panjang terdengar di dalam gua. Mata Cuhen menyipit, dan dia menggelengkan kepalanya, tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Monyet yin tua senior tidak menyelesaikan babak kedua. Tapi kenapa begitu? Apakah itu disengaja? Mustahil. Dia bahkan telah mengukir mantra Bechen secara lengkap, jadi tidak perlu menahan diri pada rune yang tidak diketahui ini. Karena dia telah mengukirnya dalam posisi budidaya, jelas dia juga mempelajari isinya. Cara ini, Cuhen mengangkat alisnya, dan tangannya yang memegang gulungan itu tanpa sadar mengepal. Monyet yin tua senior pasti pernah melihat konten ini di suatu tempat, jadi dia mengukirnya untuk mempelajarinya sendiri. Mungkinkah itu separuhnya lagi? Tatapan Cuhen menyapu batu setengah bola di sampingnya. Melihatnya sekarang, bentuk aslinya kemungkinan besar adalah bola batu utuh. Mungkinkah separuh lainnya disembunyikan di suatu tempat di organisasi bela diri? Pikiran ini segera menyebabkan Cuhen agak terharu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa barang ini sangat penting baginya. Hei hei, Junior Long, kebetulan sekali, Anda juga di sini untuk mencari Junior Cuhen. Pada saat ini, suara familiar di luar gua membuyarkan pikiran Cuhen. Cuhen sedikit terkejut, dan segera berdiri, dan dengan santai mengeluarkan serangkaian rune yang indah untuk menutupi isi dinding batu. Serangkaian langkah kaki berisik terdengar dari luar pintu. Junior Cuhen, apakah kamu di sana? Junior Long dan aku di sini untuk menemuimu. U Mian melangkah ke kamar dengan suara nyaring. Di belakangnya, mata Long suan-suang seperti mutiara, dingin dan indah. Aku di sini, jawab Cuhen sambil berjalan ke sisi meja dan kursi. Aku akhirnya bertemu denganmu, aku tidak melihatmu beberapa kali terakhir. Omong-omong, seni bela diri mendalam apa yang kamu pelajari? Kamu sebenarnya tidak pergi ke Star Dream Realm. U Mian tersenyum licik. Cuhen mula-mula melirik Long suan-suang, lalu berkata kepada U Mian dengan nada malas, ada apa? He he, U Mian tampak sedikit malu ketika dia mengjilat sudut mulutnya, Erem, Junior Cuhen, bisakah kamu meminjamkanku kunci bintang? Alis tampan Cuhen sedikit terangkat, oh, kamu mencari aku untuk mengembalikan kunci bintang. Tidak, tidak, aku jelas tidak bermaksud begitu. Tidak perlu mengembalikan kunci bintang itu. U Mian buru-buru melambaikan tangannya, lalu berkata, aku bertaruh dengan bajingan ding Xiaoyun itu, dan pada akhirnya, aku berhutang 20 kunci bintang padanya. Dia datang kepadaku setiap hari, dan itu membuatku kesal sampai mati, jadi aku datang untuk meminjam beberapa darimu. He he. Mata manik U Mian bergerak maju mundur seperti tikus kecil yang pintar. Cuhen tersenyum acuh tak acuh, bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami pikiran U Mian. Beri aku tokennya. Baiklah, U Mian segera menyerahkan token muridnya. Cuhen menerimanya, lalu mengeluarkan token sektennya dan dengan santai menggesekannya ke U Mian, memberinya 20 kunci bintang. Mata U Mian berbinar, dia sangat senang. Terima kasih, kakak muda Cuhen. Terima kasih, kakak muda Cuhen. He he, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, beritahu aku, aku, U Mian, pasti akan membereskannya untukmu. Begitu dia selesai berbicara, U Mian dengan penuh semangat mengambil token murid dari Cuhen. Cuhen tersenyum dan berkata, kamu tidak bilang, aku benar-benar punya sesuatu yang butuh bantuanmu. Hah, mulut U Mian ternganga saat dia menggaruk kepalanya. Bantu aku menemukan asal-muasal Rune ini. Begitu dia selesai berbicara, Cuhen memberikan selembar kertas berisi tanda aneh kepada U Mian. Selembar kertas ini adalah salinan dari konten tambahan di dinding batu. U Mian sedikit tercengang, melihat tanda padat dan rumit di atas kertas, dia tiba-tiba merasa pusing. Bagaimana cara menemukannya? Sekte bela diri kita memiliki begitu banyak kitab suci, Rune, dan gulungan, tetapi Anda hanya memberi saya Rune ini. Ini tidak ada bedanya rum ditumpukan jerami. Jika kamu ingin menemukannya, aku akan memberimu seratus kunci bintang lagi. Kesepakatan. U Mian segera menyambar kertas itu dengan kecepatan kilat. Matanya berbinar. Long Suan Suang, yang berdiri di samping, memandang Cuhen dengan heran. Apa sebenarnya yang membuat Cuhen menghabiskan seratus kunci bintang untuk menukarnya? Namun, hati Lan Ziwi sama seperti hatinya, jadi dia tidak menanyakannya. Yao kecil masih sibuk, Cuhen memandang Long Suan Suang dan berkata, yang terakhir menganggup dan sedikit membuka bibir merahnya. Dia jarang kembali beberapa hari ini. Dia kembali sekali tadi malam, tapi dia pergi pagi-pagi sekali. Namun, dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia ada di hutan bambu merah. Dia bilang kita bisa pergi ke sana untuk menemukannya. Hutan bambu merah. Cuhen sedikit terkejut. U Mian menatap isi kertas itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hutan bambu merah. Bukankah disitulah guru puncak bercocok tanam? Tapi kakak muda Cuhen, apa yang tertulis di sana? Apakah kamu yakin tidak main-main denganku? Pembicara tidak bersungguh-sungguh, namun pendengar yang melakukannya. Cuhen dan Long Suan Suang tidak bisa tidak saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. 1160. Ada hutan bambu yang rimbun sekitar 200 mil jauhnya dari puncak utama Bechen. Berbeda dengan hutan bambu pada umumnya, bambu disini tidak hanya sangat tinggi, ruas dan daunnya juga berwarna merah seperti daun mepel. Dari jauh tampak seperti lautan awan merah. Hutan bambu merah. Pemandangannya aneh dan indah, dan lingkungan sekitarnya sangat sepi. Dari waktu ke waktu, beberapa burung bango putih bermahkota merah terbang melintasi langit di atas hutan bambu. Aliran sungai yang jernih berkelok-kelok melalui hutan, dan kerikil di tepi sungai berkilauan dan tembus cahaya. Di bawah sinar matahari, mereka berkilau seperti mutiara. Ini adalah tempat langka untuk bercocok tanam dengan damai. Pemandangannya sangat indah, dan energi spiritual melimpah. Tinggal di tempat ini, seolah-olah hati yang paling gelisah sekalipun dapat dengan cepat ditenangkan. Di dalam hutan bambu terdapat ruang terbuka yang luas. Seekor anak kucing hitam dan putih sedang berbaring di platform batu di bebatuan, dengan malas menutup matanya untuk beristirahat. Tak jauh dari situ, telapak tangan seorang gadis muda yang murni dan cantik saling berhadapan. Seiring dengan fluktuasi aura yang sangat dingin, untayan cahaya biru terjalin di antara telapak tangannya. Pola cahayanya seperti siklon, seperti berkumpulnya esensi asal mula yang sebenarnya. Itu segera berubah menjadi kristal energi berbentuk belah ketupat. Kristal berbentuk belah ketupat itu mempesona, dan seindah bintang. Melihat kristal biru berbentuk belah ketupat di depannya, senyum bahagia muncul di wajah gadis muda itu. Sangat bagus. Pada saat yang sama, suara lembut dikirimkan. Di platform batu beberapa meter di depan gadis muda itu, duduk seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Pakaian lelaki tua itu sederhana, dan matanya lembut, memancarkan aura yang sangat damai. Namun, melihat lelaki tua itu berkata, baik gadis muda itu semakin bahagia. Kemudian, dia sedikit menarik telapak tangannya, dan energi asal sebenarnya yang dia keluarkan tertahan. Kristal biru berbentuk belah ketupat di depannya segera tertutup retakan, dan meledak menjadi pecahan berkilau dengan berbagai ukuran. Pecahan-pecahan itu melayang ke bawah seperti daun-daun berguguran, meluncur ke tanah, namun meninggalkan bekas-bekas halus. Ya Oer kecil, kemajuanmu sangat cepat. Aku benar tentangmu. Orang tua itu turun dari platform batu dan berjalan di depannya, memujinya. Itu karena guru puncak mengajariku dengan baik. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Di antara murid-murid pribadiku, hanya anak itu, Wu Yan, yang memiliki bakat alami yang baik, dan yang lainnya semuanya lebih rendah. Hal ini menyebabkan Akademi Puncak Bintang Utara kami memburuk dari tahun ke tahun. Sekarang, saya akan membuat pengecualian dan mewariskan mantra Bintang Utara untukmu. Kamu harus berkultivasi dengan tekun dan menguasainya sesegera mungkin. Gadis itu mengangguk. Saya mengerti. Ya, dalam beberapa hari, Anda bisa langsung berkultivasi di alam impian Bintang. Dengan bakat alami Anda, saya yakin tidak akan lama lagi Anda bisa menyingkat Magnificence Tar Jade yang kedua. Meong Saat dia berbicara, kucing hitam dan putih di platform batu tiba-tiba berdiri dan mengeyong lembut. Kemudian, ia melompat dari platform batu dan melihat ke arah ujung lain hutan bambu. Mata gadis itu berbinar. Itu pasti kakak Chu Hen. Lelaki tua itu sedikit mengernyit, seolah dia tidak suka tempat sepi ini diganggu oleh orang yang tidak relevan. Tuan Puncak, saya memberitahu saudara Chu Hen bahwa saya di sini. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Saudara Chu Hen jauh lebih kuat dari saya. Namun, lelaki tua itu sepertinya tidak terlalu tertarik. Dia menjawab dengan acu-ta'acu, aku akan pergi ke puncak bintang utara nanti. Aku belum meninggalkan hutan bambu merah selama beberapa hari terakhir. Kudengar dekan Luo Chang ingin membicarakan sesuatu denganku. Kamu bisa kembali kapan saja hari ini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan berjalan ke arah berlawanan. Sepertinya dia baru mengambil beberapa langkah, tetapi dalam sekejap, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Melihat punggung lelaki tua itu, Ye Yao merasa sedikit kecewa. Sepertinya evaluasi kota awan terbang tidak mendeteksi tingkatan garis keturunan, menyebabkan sekte leluhur bela diri mengabaikan Chu Hen, jenius terbaik yang memiliki bakat bela diri melebihi kelas 9. Di saat yang sama, suara langkah kaki yang mantap semakin dekat. Ye Yao berbalik, dan dua sosok familiar segera memasuki garis pandangnya. Saudara Chu Hen, Saudara Suan Suang, kamu di sini. Setelah beberapa hari, Ki Ye Yao meningkat secara signifikan. Dia jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika aku tidak melihatmu, aku akan mengira kamu hilang. Chu Hen mengusap kepalanya seperti kakak laki-laki. Setelah itu, dia membungkuk dan mengelus punggung kucing hitam putih itu sambil berkata, berat badan Noni bertambah banyak. Meong, Noni membalasnya dengan mengeong pelan. Long Suan Suang menambahkan, aku hanya bertemu denganmu beberapa kali meskipun kita tinggal di bawah satu atap. Sepertinya kamu benar-benar sibuk. Ye Yao menggaruk kepalanya dengan malu, lalu berkata, sebenarnya, aku seharusnya memberitahumu sejak lama. Tapi tuanku menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun. Menguasai. Chu Hen sedikit mengangkat alisnya saat dia bertukar pandang dengan Long Suan Suang. Setelah itu, dia bertanya ragu-ragu, apakah master puncak dari Akademi Puncak Bintang Utara? Ah, Anda tahu tentang hal itu. Ye Yao membelalakan matanya dan menatapnya dengan heran. Pikiran Chu Hen terkonfirmasi. Di saat yang sama, dia terkejut. Peak Master dari North Star Peak memiliki level yang lebih tinggi dari Akademi Master Luocang. Di seluruh sekte bela diri, dia berada di urutan kedua setelah master sekte dan sejajar dengan tiga master puncak lainnya. Chu Hen tersenyum, saya dapat menebaknya. Saya mendengar bahwa Hutan Bambu Merah adalah tempat budidaya pemimpin puncak Bintang Utara. Selain itu, dalam waktu kurang dari sebulan, budidaya Anda telah meningkat begitu pesat. Selain guru puncak, saya bisa jangan pikirkan orang kedua yang memiliki kemampuan seperti itu. Ye Yao mengangguk, aku tidak membicarakannya denganmu sebelumnya. Kakak Chu Hen tidak akan marah padaku, kan? Bagaimana mungkin, untuk diajar oleh guru puncak secara pribadi, kami sangat bahagia untukmu. Itu bagus. Ye Yao mengungkapkan senyuman manis saat dia menarik salah satu dari mereka ke tanah kosong di depan mereka. Lihatlah jurus baru yang baru saja ku pelajari. Tentu, lalu kita harus membuka mata dan melihatnya. Chu Hen tersenyum. Long Suan Suang juga tampak tertarik. Setelah itu, Ye Yao berjalan ke tengah tanah kosong sendirian. Energi asal sejati di tubuhnya melonjak saat dia menyatukan kedua telapak tangannya dan memisahkannya. Telapak tangannya saling berhadapan. Dengeng dengungan. Untayan cahaya biru mengalir dari telapak tangan dan lengan Ye Yao terjalin satu sama lain di sepanjang jari rampingnya. Dalam sekejap, kristal energi yang mewah dan indah terbentuk di telapak tangannya. Melihat pemandangan familiar di depannya. Sebuah cahaya melintas di mata Chu Hen. Itu adalah teknik bintang utara. Dia tidak menyangka pemimpin puncak bintang utara akan mewariskan salah satu dari empat teknik hebat sekte kepadanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah penegasan dan rasa hormat yang besar. Dia mengetahuinya dari Wu Mian. Hanya ada dua cara bagi murid marsial leluhur untuk memahami teknik bintang utara. Salah satunya adalah memahaminya dalam tablet suci leluhur bela diri, dan yang lainnya harus diajari secara pribadi oleh guru puncak. Namun, keduanya harus memenuhi satu syarat, yaitu tinggal di sekte setidaknya selama tiga tahun. Dapat dikatakan bahwa pemimpin puncak bintang utara telah membuat pengecualian untuk perjalanan ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa dia menghormati Yeyao. Suara mendesing. Fluktuasi energi yang tidak jelas namun mengejutkan memenuhi udara. Dalam sekejap, kristal energi berbentuk belah ketupat dengan lebar sekitar 20 hingga 30 cm melayang di antara telapak tangan Yeyao. Kristal berbentuk belah ketupat itu cerah dan indah, bersinar dengan cahaya yang indah. Kakak Chuhen, ini adalah giyok bintang luar biasa. Aku hanya bisa memadatkannya sekarang, dan ada sejumlah besar energi yang terkompresi di dalamnya. Yeyao menjelaskan pada mereka berdua. Setelah itu, dengan gerakan telapak tangannya, Magnificent Star jadi segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan suara yang tajam. Seperti anak panah yang terbang di udara, gelombang udara yang cepat terseret di udara. Kemana pun Magnificent Star jadi pergi, jurang yang dalam akan muncul di tanah. Satu demi satu bambu merah kokoh itu dipotong rapi dengan pisau tajam. Bahkan gunung palsu yang menghalangi jalan memiliki lubang berbentuk belah ketupat. Magnificent Star jadi kecil itu seperti sinar ilahi yang menembus kertas tahu, tajam dan tajam. Melihat pemandangan di depannya, mata long suan-suang dipenuhi dengan keterkejutan. Sebaliknya, Chuhen tidak bisa tidak menunjukkan kebingungan di wajahnya. Suara mendesing. Segera, Magnificent Star jadi terbang keluar dari hutan bambu merah seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Mata Yayau menjadi dingin dan dia membentuk segel dengan tangannya. Bibir merahnya terbuka sedikit dan dia berteriak dengan suara rendah Star Battlesale. Hai! Ditemani oleh suara tajam dari udara yang terkoyak, kecepatan Magnificent Star jadi meningkat secara dramatis sekali lagi. Bentuknya tampaknya menjadi sangat tajam, seperti pesawat ulang alik cahaya yang telah melakukan perjalanan ribuan tahun yang lalu. Dalam sekejap mata, ia menghantam puncak gunung di depannya. Ledakan. Sesaat kemudian, gunung yang berdiameter 300 meter itu langsung ditembus oleh pesawat ulang alik batu giyok biru. Kemudian, seperti bintang jatuh yang melompat ke langit, ia menghilang di cakrawala. Sungguh kekuatan tembus yang mengerikan. Long Suan Suang berkata dengan kaget. Kekuatan penetrasi yang sangat kuat, aku khawatir bahkan Saint Armor tidak dapat memblokirnya. Yayau menarik aura di sekelilingnya, dan ekspresi santai muncul di wajahnya. Kekuatan serangannya memang sangat kuat. Saya baru saja mulai berlatih, dan setelah saya membiasakan diri dengannya, saya bahkan dapat memanggil kembali Magnificent Star Jade yang saya lepaskan sesuka hati. Kamu masih bisa menelponnya kembali. Long Suan Suang bahkan lebih terkejut lagi. Dalam hal ini, pesawat ulang alik giyok dapat menyerang musuh berulang kali, dan tidak banyak orang yang dapat menahan kekuatan penetrasi yang begitu mengerikan. Ya, Yayau menganggup dan memberikan penegasannya. Tidak hanya dapat dipanggil kembali, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah Magnificent Star Jade. Paling banyak, itu dapat menyingkat sembilan Magnificent Star Jade dalam sekali jalan. Sembilan bintang giyok yang luar biasa. Itu sungguh mengejutkan. Long Suan Suang berseru kaget dari lubuk hatinya. Hanya satu Magnificent Star Jade yang sudah memiliki sifat mematikan yang begitu mengerikan. Jika dia memanggil sembilan dari mereka sekaligus, betapa mengejutkannya pemandangan itu. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan lawan, mereka tidak akan mampu menahan dampak terus-menerus dari sembilan Magnificent Star Jade. Pada saat itu, sembilan Magnificent Star Jade akan berputar di sekelilingnya, dan dia bisa menyerang dan bertahan sesuka hati. Kakak Chuhen, bagaimana kabarnya? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ye Yao memandang Chuhen yang diam di samping. Sepertinya tidak ada banyak keterkejutan di wajahnya, malah banyak kebingungan di wajahnya. Pandangannya sedikit terfokus, dan alisnya sedikit berkerut. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Aneh, kenapa rasanya sedikit berbeda, Gu Mam Chuhen. Apa bedanya? Ye Yao semakin bingung. Dia memandang Long Suan Suang dengan tatapan bertanya-tanya, tetapi yang terakhir juga sangat bingung. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.